Saya ingin membeli beberapa batu. Setelah memilih targetnya, Fang Yuan berkata kepada guru Gu Perempuan. Anak baru, Tuan Gu Perempuan segera memikirkan hal ini. Seburuk apapun seorang penjudi, jika ingin membelinya harus memeriksanya terlebih dahulu. Pertama-tama amati baik-baik, lalu gosok batu tersebut dengan tangan, rasakan tekstur dan berat batu tersebut. Setelah mengamatinya beberapa saat, jika dirasa ada yang tidak beres, para penjudi akan menyerah. Mereka tidak akan langsung mengatakan ingin membelinya. Dan orang-orang seperti Fang Yuan yang langsung mengatakan ingin membeli, niscaya adalah para pemula yang baru pertama kali berjudi. Namun meski Tuan Gu Perempuan berpendapat demikian, ekspresinya tidak berubah. Senyumannya masih bagaikan bunga saat dia dengan lembut bertanya kepada Fang Yuan, kalau begitu, yang mana yang ingin kamu pilih? Fang Yuan menunjuk, yang ini. Tuan Gu Perempuan segera mengeluarkannya. Fang Yuan menunjuk lagi, yang ini. Tuan Gu Perempuan itu sedikit terkejut, dia tidak menyangka pemuda ini akan membeli dua sekaligus. Sepertinya kebiasaan berjudi pemuda ini lebih intens. Dia mengevaluasi dalam hatinya. Tapi segera setelah itu, Fang Yuan menunjuk lagi, dan yang ini, yang itu, aku akan membeli keduanya. Master Gu Perempuan itu tertegun dan merasa sangat terkejut. Dia tidak bisa tidak menilai Fang Yuan lagi. Sepertinya pemuda berpenampilan biasa ini, latar belakang keluarganya seharusnya sangat baik. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang Gu Master biasa bisa mempunyai begitu banyak uang cadangan? Memikirkan hal ini, senyum guru Gu Wanita menjadi lebih lembut dan ramah. Dia tidak menyangka pemuda di depannya adalah pelanggan. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Tapi Fang Yuan kembali mengejutkan Tuan Gu Perempuan. Dia menunjuk ke batu emas ungu terjauh, benar, dan dua di sana. Hati Tuan Gu Perempuan merasa sedikit terkejut, Tuan muda kaya di desa Gu Yue yang manakah ini? Dia tampaknya adalah penerus keluarga cabang. Jika saya bisa dekat dengannya, mungkin saya tidak perlu tinggal di sini, dan bekerja keras sebagai asisten toko. Memikirkan hal ini, senyum guru Gu Perempuan menjadi lebih lembut, bahkan tatapannya ke arah Fang Yuan memiliki sedikit pesona. Enam batu, ditempatkan di depan Fang Yuan. Fang Yuan mengeluarkan batu 60 Yuan dan menyerahkannya kepada guru Gu Wanita tanpa ragu-ragu. Tindakannya membayar tagihan langsung menarik perhatian Master Gu lainnya di tenda. Hem, seseorang mulai bertaruh pada batu. Kami mengawasi lebih dari satu jam, tapi kami tidak berani bergerak. Sekarang seseorang sedang menguji keadaannya, itu bagus untuk dilihat. Dia hanya seorang pelajar, untuk bisa mengeluarkan 60 keping batu Yuan sekaligus, dia pasti cukup kaya. Sepertinya dia benar-benar pemarah. Huff, apakah judi batu itu mudah untuk dipertaruhkan? Aku akan memukul kepalaku dengan keras hari ini. Para Master Gu berdiri di tempat, berdiskusi dengan lembut sambil menatap Fang Yuan. Tuan, apakah Anda ingin langsung membuka batunya? Kasino kami akan membukakan batu untuk Anda secara gratis. Tuan Gu perempuan dengan lembut menyarankan, matanya mengirimkan tatapan genit. Fang Yuan melihat sekeliling dengan sudut matanya, dan senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di bibirnya. Ia melambaikan tangannya, menolak sang guru Gu perempuan, emas ungu adalah warna keberuntunganku, ini pertama kalinya aku berjudi di batu, ini sangat berarti. Saya ingin membuka batunya sendiri. Mata sang guru Gu wanita bersinar lebih terang, sambil berpikir, sungguh kepahlawanan, dia memang tuan muda yang kaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Yuan bisa dikatakan tidak memiliki saudara atau teman di desa Gu Yue. Dia seperti rumput bebek, tanpa dukungan apapun, dan harus mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal. Cek, memangnya kenapa kalau kamu punya uang? Aku penasaran bajingan mana yang menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah ayahnya. Anak ini tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Siapa yang mengandalkan warna keberuntungan untuk memilih batu? Huh, perilaku seperti ini hanyalah melempar batu Yuan ke dalam air, lalu membenturkannya ke dalam air untuk bersenang-senang. Tatapan para master Gu di tenda meredup. Setelah memastikan bahwa Fang Yuan adalah anak yang hilang, ekspektasi awalnya yang rendah segera menjadi sia-sia. Beberapa master gu bahkan mengalihkan pandangan mereka, menoleh dan mengamati fosil di meja lagi. Perubahan di sekitar sama sekali tidak mempengaruhi kondisi pikiran Fang Yuan. Dia tanpa ekspresi, diam-diam memobilisasi esensi purba di laut purba dan memasukkannya ke dalam moonlight gu. Sesaat kemudian, tanda bulan sabit di telapak tangan kanannya memancarkan cahaya biru pucat seperti air. Fang Yuan menggunakan tangan kanannya untuk mengambil batu emas ungu, memegangnya di telapak tangannya. Kemudian dia menutup jari-jarinya, perlahan-lahan menguleni dan menggosok permukaan fosil tersebut. Cahaya biru menyala terus-menerus, cahayanya beriak seperti air. Batu emas ungu menjadi semakin kecil, dan sejumlah besar serpihan batu berjatuhan dari selas-sela jari Fang Yuan jatuh ke karpet di dalam tenda. Langkah yang bagus, Tuan Muda, Master Gu perempuan memanfaatkan kesempatan itu dan segera membuka mulutnya untuk memuji. Anak muda ini, dia sama sekali tidak berguna. Dia memiliki keterampilan yang nyata. Melihat pemandangan ini, mata para Master Gu bersinar dengan jejak cahaya yang kompleks. Mereka sangat menghormati Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan cahaya biru untuk menggiling permukaan batu. Ini adalah penggunaan Moonlight Gu secara halus. Biasanya, hanya Master Gu yang telah menggunakan Moonlight Gu selama 2 hingga 3 tahun yang bisa mencapai level ini. Dengan usia Fang Yuan dan statusnya sebagai pelajar, sangat jarang bisa melakukan hal ini. Lihat, dia menggunakan Moonlight Gu unik milik klan Gu Yue kita. Beberapa Master Gu mengetahui hal ini dan langsung merasa bangga, memandang Fang Yuan dengan lebih enak dipandang. Tetapi metode ini masih terlalu kasar untuk digunakan dalam memotong batu. Beberapa Master Gu yang lebih berpengalaman menggelengkan kepala. Batu emas ungu menjadi semakin kecil. Awalnya tidak bisa ditutup dengan satu telapak tangan, namun setelah beberapa saat, ia mengecil hingga seukuran kepalan tangan dan dibungkus oleh jari-jari Fang Yuan. Cahaya biru menjadi lebih kuat, dan fosilnya menjadi seukuran kelereng. Ujung-ujungnya yang tersisa hanyalah tumpukan serbuk batu, jatuh ke atas karpet dan membentuk genangan kecil. Ini benar-benar batu padat, tidak ada cacing Gu di dalamnya. Seperti yang diharapkan, tidak bisa diandalkan. Para Master Gu menggelengkan kepala. Tuan muda, masih ada lima batu emas ungu lagi. Guru Gu perempuan memberi semangat dengan hangat. Ekspresi Fang Yuan tenang, tidak terpengaruh sedikitpun. Dia mengambil batu emas ungu kedua dan terus menggilingnya. Namun hasilnya masih berupa batuan padat, tidak ada cacing Gu di dalamnya. Hal yang sama terjadi pada yang ketiga. Salah satu Master Gu berkata dengan tidak sabar, berhentilah mencari, tidak perlu bertaruh pada batu yang dipilih berdasarkan warna. Jika dia bisa mendapatkan Gu yang bagus, aku akan memakan semua bubuk batu yang ada di lantai. Seseorang tertawa ringan. Tuan muda, jangan berkecil hati. Bukankah masih ada tiga lagi, kamu baru memotong setengahnya. Tuan Gu perempuan menghela nafas, bersorak untuk Fang Yuan. Fang Yuan meraih potongan keempat, dan ketika dia menggilingnya hingga seukuran telapak tangan, dia tiba-tiba berhenti. Eh, ada materi. Bahan batunya sudah berubah, bukan batu emas ungu, melainkan warna tinta hitam. Apakah dia benar-benar akan menangkap tikus mati dengan kucing buta? Para Master Gu di sekitarnya menghela nafas pelan. Tuan muda, harap berhati-hati saat memotong batu itu. Jangan terlalu banyak bergerak, cacing Gu yang tertidur sangatlah lemah. Jika Anda menggunakan terlalu banyak kekuatan, Anda secara tidak sengaja akan membunuh cacing Gu di dalamnya. Tuan Gu perempuan tidak menduga situasi seperti ini akan terjadi, dia tertegun sesaat sebelum dengan hati-hati mengingatkannya. Gerakan Fang Yuan jauh lebih lambat. Saat dia menggosok jari-jarinya, batu itu jatuh dengan suara mendesis. Itu terputus-putus, tidak lagi terus-menerus seperti sebelumnya. Bubuk batu hitam berjatuhan, batu itu menjadi semakin kecil, dan gerakan Fang Yuan menjadi semakin lambat dan lembut. Bubuk batu di karpet menumpuk lebih tinggi, dan inti batu tinta hitam di tangan Fang Yuan akhirnya habis. Huh, sayang sekali, itu hanya batu di dalam batu. Sungguh menyanyiakan emosiku, kukira memang ada cacing Gu. Kalian terlalu mudah tertipu, apakah judi batu itu mudah? 10 dari 10 kosong, kalau tidak, bagaimana toko bisa menghasilkan uang? Tuan muda, keberuntungan Anda sebenarnya cukup bagus. Anda mendapat kesulitan pada percobaan pertama Anda, orang normal tidak dapat melakukannya. Master Gu perempuan menggunakan metode lain untuk menghibur Fang Yuan, dan pada saat yang sama, mempersiapkan hatinya untuk menghadapi hasil selanjutnya. Sudah biasa bagi orang-orang untuk berakhir dengan tangan kosong dari perjudian batu. Dari sudut pandangnya, Fang Yuan hanya melakukannya dengan santai, kemungkinan dia memilih batu Gu mendekati nol. Fang Yuan tersenyum, dan tidak menjawab, tapi mengeluarkan potongan kelima. Dia dengan hati-hati menggilingnya, dan kali ini, hanya dalam 10 napas waktu, permukaan batu emas umu itu terkikis, memperlihatkan bola lumpur kuning yang begelombang. 42. Eh, jangan bilang kalau itu adalah batu di dalam batu lagi. Sepertinya begitu. Tapi anehnya, tanah kuning ini dibungkus dengan batu keras berwarna emas ungu, seharusnya halus dan bulat, kenapa permukaannya tidak rata. Para Master Gu di sekitarnya merasa bingung. Melihat bola tanah kuning di tangannya, ekspresi Fang Yuan tidak berubah, tapi hatinya sedikit bergerak. Dia terus menggiling, dan cahaya biru itu seperti air, mengubah tanah menjadi bubuk. Di dalam tanah berbentuk tepung, banyak sekali bongkahan tanah yang berjatuhan ketumpukan bubuk batu di dekat kakinya. Jangan bilang memang ada sesuatu di dalamnya. Beberapa Gu Master melihat ini dan menatap dengan mata terbuka lebar. Sulit untuk mengatakannya, nada suara beberapa orang tidak yakin. Aku merasa ada sesuatu di dalam, sepertinya ada sesuatu di dalamnya, kata seseorang dengan lembut. Bola tanah kuning itu berangsur-angsur menjadi lebih kecil, dan ukurannya kira-kira sebesar telapak tangan. Seseorang tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tenda, nak, santai saja. Saya, Jia Jin Seng, akan membeli bola tanah ini. Tangan Fang Yuan berhenti, dan seketika itu juga, para Master Gu di tenda memusatkan perhatian mereka pada orang ini. Orang ini tampak muda, berusia sekitar 20 hingga 25 tahun. Dia mengenakan jubah emas, dengan ikat pinggang sutra di pinggangnya, dan di tengah ikat pinggang itu ada sepotong batu giok persegi. Potongan batu giok itu memiliki tanda batu giok horizontal, membentuk kata, satu, yang jarang terlihat. Jelas sekali, ini adalah Master Gu peringkat satu. Berusia 20 tahun, dan masih menjadi Master Gu peringkat satu, tampaknya bakatnya tidak terlalu bagus. Namun status orang ini agak istimewa. Melihat orang ini, para Master Gu di dalam tenda membungkuk dan berkata serempak, bawahan memberi salam pada Tuan Muda Kedua. Tuan Muda Kedua. Dia menyebut dirinya Jia Jin Seng, mungkinkah dia saudara tiri dari pemimpin karavan Jia Fu. Artinya, tempat perjudian ini harus dibuka olehnya. Tapi sekarang dia ikut campur, sepertinya dia melanggar aturan kasino. Para Master Gu berdiskusi dengan lembut. Benar, saya adalah penjaga toko di toko ini. Adikku, masih sangat muda namun kamu berjudi dengan batu. Apakah kamu tidak takut dimarahi oleh keluargamu? Saya akan menawarkan 40 yuan batu untuk membeli bola tanah di tangan Anda. Bagaimana menurutmu? 40 keping batu yuan itu cukup banyak, dan mungkin tidak ada gu di dalamnya. Hanya saja suasana hati saya sedang baik hari ini, dan karena ini pertama kalinya Anda berjudi, saya tidak ingin Anda kehilangan semua uang Anda. Ambillah saat aku memberimu kembali. Jia Jin Seng dengan cepat berjalan ke depan Fang Yuan dan berkata, Batu 40 yuan, Fang Yuan sedikit mengangkat alisnya, menyipitkan mata ke arah Jia Jin Seng, dan mencibir, sepertinya kamu ingin dengan paksa membeli fosil bola lumpur di tanganku. Membeli secara paksa melanggar aturan kasino. Terlebih lagi, di gunung Qing Mao, kamu ingin menindasku, seseorang bermarga Gu Yue, di depan umum. Hem, mendengar kata-kata terakhir Fang Yuan, para Master Gu lain yang hadir tidak dapat berdiam diri. Mereka tidak dapat menahan rasa kebencian yang sama terhadap musuh saat mereka bergegas menuju ke arah Fang Yuan. Cara dia memandang Jia Jin Seng juga menjadi tidak ramah. Jia Jin Seng mengira bahwa anak laki-laki berusia 15 tahun seperti Fang Yuan akan mudah dihadapi, dan dia akan mampu menggerakkan hatinya hanya dengan beberapa kata. Dia tidak mengira metode Fang Yuan begitu bagus. Hanya dengan beberapa patah kata, dia sudah terjerumus ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Melihat postur para Master Gu yang bergegas mendekat, ekspresi Jia Jin Seng segera berubah, dia mengubah nada suaranya dan buru-buru melambaikan tangannya, adik, kamu salah paham. Saya adalah penjaga toko tempat perjudian, bagaimana saya bisa menghancurkan platform saya sendiri dan melanggar aturan saya sendiri. Lalu bagaimana saya bisa tetap berbisnis di masa depan. Hehehe, saya baru saja melihat bola lumpur Anda menarik, jadi saya ingin membelinya. Jika Anda tidak ingin menjualnya, lupakan saja. Tetapi jika nanti Anda tidak memiliki apa-apa, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Fang Yuan tidak mempedulikannya lagi, menoleh dan berkonsentrasi menggosok bola lumpur di tangannya. Gerakannya sangat lambat, sangat teliti. Seringkali, setelah beberapa saat, gumpalan bubuk lumpur kering berjatuhan. Saat dia bergerak, cacinggu yang tidak aktif secara bertahap muncul di depan semua orang. Ya Tuhan, memang ada cacinggu. Dia benar-benar membuka gu. Apakah kamu bercanda, perjudian batu semacam ini bisa berhasil. Keberuntungan pemuda ini sungguh luar biasa, dia benar-benar menggunakan keberuntungannya untuk membuka paksa cacinggu. Seketika itu juga, para Master Gu berseru kaget. Master Gu perempuan tanpa sadar menutup mulutnya, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Dia telah menjadi asisten toko, dan telah mengunjungi banyak desa, bertemu dengan berbagai macam orang dan banyak pelanggan, namun dia belum pernah melihat pemandangan sedramatis itu. Benar-benar ada cacinggu. Mata Jia Jin Seng bersinar dengan cahaya dingin, hatinya dipenuhi kebencian. Dia berpikiran sempit dan mudah cemburu. Yang paling dia suka lakukan adalah memanfaatkan orang lain. Hal yang paling dia benci adalah dimanfaatkan. Dia membuka sarang perjudian ini, dan mengatur jaringan mata-mata yang ketat di dalamnya. Begitu seorang pelanggan sepertinya membuka uanggu, dia akan mendapatkan beritanya dan muncul, biasanya dengan paksa membelinya. Saat ini, Fang Yuan sedang berada di ruang perjudiannya, membuka cacinggu tepat di bawah hidungnya. Jia Jin Seng merasakan hatinya berdarah. Yang dia buka adalah totgu. Warnanya kuning seluruhnya, perutnya kuning pucat, punggungnya coklat begelombang, ditutupi kutil khas katak. Sekilas, itu agak mengerikan. Bentuknya tidak besar, hanya seukuran telapak tangan. Memegangnya di telapak tangannya, rasanya seperti memegang dua atau tiga butir telur. Di bawah berbagai tatapan kaget, iri, dan cemburu, ekspresi Fang Yuan tetap tenang saat dia dengan hati-hati mengerahkan esensi purba, menyuntikannya ke tubuh katak. Segera, katak ini dimurnikan olehnya. Cacinggu yang diperoleh dari pembukaan segel fosil sangatlah lemah. Tidak hanya kekuatan mereka yang tersisa sedikit, kemauan mereka juga kacau, tidak ada kemampuan untuk melawan, dan dapat dengan mudah disempurnakan oleh Master Gu. Tot Gu dibangunkan dari tidurnya oleh Fang Yuan. Ia perlahan membuka matanya, perutnya sedikit membuncit saat ia memanggil dengan lembut. Mati. Meskipun suaranya lemah, hal ini menyebabkan ekspresi orang-orang yang hadir menjadi sangat menarik. Perbedaan nilai antara Gu yang hidup dan Gu yang mati sangatlah besar. Itu Gu yang hidup, dia membuka Gu yang hidup. Seseorang mengusap matanya, tidak berani mempercayainya. Ini kata kulit lumpur, sial, ini benar-benar kata kulit lumpur. Seseorang mengenali identitas Tot Gu, berteriak dengan semangat. Anak muda ini sangat beruntung. Mengapa saya tidak beruntung? Seseorang menghela nafas, emosinya rumit, mengandung rasa iri, iri dan benci. Tuan muda, selamat. Ini? Ini? Ini cacing Gu paling berharga yang pernah kulihat sejauh ini. Tuan Gu perempuan begitu gembira sehingga kata-katanya agak tidak jelas, matanya bersinar terang. Itu sebenarnya kata kulit lumpur. Ini adalah cacing Gu peringkat dua yang langka, bernilai 500 yuan batu. Sialan, sial, seseorang benar-benar membuka uom Gu di toko saya. Aku rugi besar, rugi besar. Wajah Jia Jin Seng pucat, menatap katak itu. Dia mempunyai keinginan yang kuat untuk merebutnya. Tapi dia tahu dia tidak bisa, jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan mencari kematiannya sendiri. Ini bukan desa klannya, tapi negeri asing, wilayah klan Gu Yue. Mungkin aku harus menawarkan beberapa lusin batu yuan lagi, mungkin dia akan mentransfernya kepadaku. Itu benar, dia hanya seorang pelajar. Jika saya menawarkan batu 100 yuan, saya tidak takut dia tidak akan tergerak. Mengapa saya tidak melakukan itu? Jia Jin Seng dipenuhi dengan penyesalan. Tidak, mungkin anak ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Meski dia membuka kata kulit lumpur ini, saya seharusnya bisa menekan harga dan membelinya. Jia Jin Seng memiliki secerca harapan, di hatinya. Namun saat berikutnya, secerca harapan ini hancur tanpa ampun oleh kata-kata Fang Yuan. Fang Yuan menatap dengan acu-ta'acu pada kata kulit lumpur di tangannya, tidak peduli dengan seruan kaget dan kekaguman dari orang lain. Dia menggunakan nada tenang dan berkata pada Jia Jin Seng, kodok kulit lumpur, cacing gu tingkat dua, memakan satu kati lumpur kuning setiap kali makan. Semakin subur lumpurnya, semakin baik. jarang terjadi, dan merupakan gu utama yang dibutuhkan untuk memurnikan treasure breast top. Harga pasarnya adalah batu 500 yuan. Jia Jin Seng, apakah kamu ingin membelinya? Kamu? Kamu sebenarnya tahu banyak, bibir Jia Jin Seng bergetar, hampir tidak bisa berkata-kata setelah pukulan seperti itu. Fang Yuan tertawa ringan dan melanjutkan, jika kamu tidak bersedia, lupakan saja. Saya akan menjualnya kepada orang lain, saya yakin akan ada orang yang mau membelinya. Tunggu, tunggu, saya akan membelinya, saya akan membelinya. Tapi bisakah Anda menurunkan harganya sedikit? Wajah Jia Jin Seng menunjukkan senyuman pahit. Fang Yuan berbalik dan pergi. Jia Jin Seng segera mengejarnya, jangan, jangan pergi, saya akan membelinya, saya akan membelinya. Fang Yuan tidak punya rencana untuk memelihara kata kulit lumpur ini. Itu adalah cacing gu peringkat dua, dan Fang Yuan hanya berada di peringkat satu tahap awal. Meski memakan lumpur kuning, Gunung Qing mau tertutup lumpur hijau, dan sulit mendapatkan makanan. Terlebih lagi, jika dia tidak menjual kata gu ini, Fang Yuan harus memberi makan tiga cacing gu sekaligus dengan kekuatannya sendiri. Konsumsi batu Yuan akan meningkat, dan batu Yuan yang dia miliki sekarang tidak cukup untuk memberi makan mereka. Oleh karena itu, tujuan Fang Yuan adalah menjual kata kulit lumpur dan mendapatkan batu 500 Yuan, serta menghasilkan sejumlah uang. Batu 500 Yuan, bagi Master Gu tahap awal peringkat satu seperti Fang Yuan, sudah merupakan jumlah uang yang sangat besar. Transaksi selesai dengan cepat, dan Fang Yuan memindahkan kata kulit lumpur ke Jia Jin Seng di depan semua orang, dan pada saat yang sama menerima lima kantong uang dalam jumlah besar. Setiap kantong uang berisi 100 keping batu purba. Kekayaan asli Fang Yuan adalah 98 keping, dan setelah menghabiskan 60 keping untuk berjudi batu, ia hanya memiliki 38 keping. Dengan cara ini, kekayaannya berlipat ganda, dan dia sekarang memiliki 538 Yuan batu. Banyak Gu Master yang melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, dan mata mereka menjadi merah. Fang Yuan menyimpan lima kantong uang di tangannya, dan mengambil fosil emas ungu terakhir, berjalan keluar tenda dengan santai. Tuan muda, apakah batu Yuan ini tidak berfungsi? Master Gu perempuan itu berkedip dan menatap punggung Fang Yuan sambil mengingatkannya dengan suara keras. Fang Yuan menutup telinga, dan meninggalkan ruang perjudian tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan sekelompok Master Gu yang tertegun, saling memandang dalam diam. 43. Gelombang naik dan turun di Laut Purba Tembaga Hijau, naik dan turun. Di atas laut, cacing likor meringkuk menjadi bola, mengeluarkan kabut putih anggur yang samar. Embusan esensi purba mengalir ke atas, langsung ke dalam kabut anggur. Pada saat ia mendarat, separuhnya telah hilang, dan warnanya menjadi lebih gelap. Dari tahap awal berwarna hijau zamrut, berubah menjadi hijau pucat tahap tengah. Esensi primeval tahap tengah jatuh ke Laut Purba, namun tidak bercampur dengan esensi primeval tahap awal. Seolah-olah lebih berat, tenggelam ke dasar. Setengah bagian atas Laut Purba adalah air purba tahap awal, dan bagian bawah adalah esensi purba tahap tengah. Seiring berjalannya waktu, kabut anggur masih tertinggal di celah. Di bawah penyempurnaan cacing likor, esensi primeval tahap awal secara bertahap menurun, dan esensi primeval tahap tengah secara bertahap meningkat. Dapat dilihat dengan jelas bahwa cairan primeval tingkat menengah di bagian bawah semakin tinggi, sedangkan cairan primeval tahap awal di bagian atas semakin menurun. Fang Yuan menyempurnakan esensi purba sambil menyerap esensi purba alami dari batu Yuan, dengan cepat mengisi kembali celah di tubuhnya. Akhirnya, 45 persen lautan purba di celah itu sepenuhnya dimurnikan menjadi saripati purba tingkat menengah. Berkat cairan primeval tingkat menengah, kalau tidak, aku tidak akan bisa memotong batu itu lima kali berturut-turut di ruang perjudian. Duduk bersila di tempat tidur asrama, Fang Yuan perlahan membuka matanya. Hari sudah larut malam. Setelah dia keluar dari ruang perjudian, dia tidak pergi ke toko lain, tetapi langsung kembali ke akademi. Meskipun lokasinya dekat dengan desa Gu Yue, sebagai master Gu tahap awal peringkat 1, memiliki 538 Yuan batu masih terlalu banyak. Ini bukan hanya karena batu Yuan ini berat dan tidak nyaman untuk dibawa kemana-mana. Itu juga menarik perhatian orang-orang yang tamak, dan dapat membahayakan nyawa seseorang. Jika Gu Master peringkat 1 tingkat atas, atau bahkan Master Gu peringkat 2, memiliki niat jahat, dengan kemampuan Fang Yuan saat ini, ia tidak akan mampu mengatasinya. Wang hanyalah milik duniawi, dan sungguh menyedihkan jika banyak orang mati karena uang. Sungguh menggelikan bahwa banyak orang di dunia tidak dapat memahami hal ini. Perahu keuntungan membawa banyak orang, dan juga berapa banyak orang yang tenggelam. Bibir Fang Yuan membentuk senyuman dingin, melihat batu Yuan abu-abu di tangannya. Batu Yuan lengkap seukuran telur bebek. Tapi yang ada di tangannya, karena setengah dari esensi sejati telah diserap, telah menyusut menjadi satu lingkaran. Fang Yuan sama sekali tidak merasakan sakit hati. Segala sesuatu mempunyai pro dan kontra. Dia hanya memiliki bakat kelas C, dan dia harus menggunakan cacing likor untuk menyempurnakan zen Yuannya. Konsumsi batu Yuan beberapa kali lipat dibandingkan rekan-rekannya. Namun, karena hal inilah dia mampu mengatasi kekurangan bakatnya. Dalam hal kemajuan kultifasi yang sebenarnya, dia bisa menduduki peringkat 3 besar. Fang Yuan memasukkan kembali batu Yuan ke dalam kantong koinnya dan mengeluarkan potongan terakhir dari fosil ungu emas itu. Dia telah membeli total enam buah di kasino, membuka lima buah di tempat, dan membawa yang terakhir kembali bersamanya. Matanya bersinar terang dan dia mengaktifkan moonlight gu lagi. Kelima jarinya bergesekan saat dia membedah batu itu. Di bawah cahaya biru, fosil ungu emas itu dengan cepat menyusut, dan pada akhirnya, ia hancur menjadi ketiadaan, hanya menyisakan tumpukan kecil bubuk batu di tanah di samping tempat tidur. Henry Fang tidak terkejut. Dalam perjudian batu, 9 dari 10 perjudian kalah. Bahkan jika dia memiliki pengalaman 500 tahun, dia hanya bisa kalah 8 dari 10 pertaruhan. 20 persen sisa peluang menang dibagi menjadi gu mati dan gu hidup. Gu yang mati tidak memiliki banyak nilai. Sedangkan untuk gu yang masih hidup, mungkin bukan gu yang langka. Jika itu benar-benar gu hidup yang bernilai tinggi, itu malah akan menimbulkan bencana yang fatal. Tingkat kultifasi Fang Yuan saat ini sangat rendah. Ia berada di peringkat terbawah dalam hirarki Master Gu. Jika kodok kulit lumpur yang baru saja dia buka tidak berada di dekat desa Gu Yue, dia mungkin telah dirampok oleh Jia Jin Seng. Berjudi tidak pernah menjadi cara untuk menjadi kaya. Malah banyak orang yang bangkrut karenanya. Ini bukanlah jalur perkembangan Fang Yuan. Meski fosil ungu emas terakhir tidak memiliki cacinggu, Fang Yuan tidak kecewa. Tapi Fang Yuan tidak kecewa, malah melihat tumpukan bubuk batu di tanah, dia perlahan tersenyum. Benar sekali, tujuan utamanya memasuki kasino adalah tumpukan bubuk batu ini. Adapun kodok kulit lumpur, itu hanya sesuatu yang dia lakukan sambil lalu. Dia membedah batu itu secara pribadi, dan selain dia, tidak ada yang tahu hasil sebenarnya. Mulai sekarang, dia bisa membuat alasan dan mengatakan bahwa cacing likor dibangkitkan dari fosil ungu emas ini. Ini adalah ide yang bagus. Pertama, tidak ada yang bisa memastikan jenis guapa yang tersegel di dalam fosil. Siapa yang berani mengatakan bahwa cacing likor tidak dapat tidur di dalam fosil ungu emas? Ini sangat mungkin. Kedua, dia punya beberapa saksi mata. Dia membuka mood skin tot pasti meninggalkan kesan mendalam dan berbeda pada para master gu di kasino. Ketiga, bahkan jika seseorang tidak menyerah, ia dapat menghubungkan semuanya dengan keberuntungan. Keberuntungan adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Bahkan jika seseorang mencurigai bahwa ini adalah cacing minuman keras biksu bunga anggur, dengan alasan, keberuntungan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di ruangan gelap, tatapan Fang Yuan suram. Menyembunyikannya secara membabi buta seperti mencoba menutupi api dengan kertas. Suatu hari, dia akan terekspos. Untuk membasmi cacing likor, dia harus mengambil inisiatif. Ini adalah gaya Fang Yuan. Apalagi dia sudah memikirkannya dengan cermat. Dalam proses budidaya selanjutnya, dia perlu mengekspos cacing likor. Gu peringkat satu seperti cacing likor sangat berharga bagi master gu peringkat satu. Tapi di peringkat dua, itu sudah tidak berguna lagi. Jadi, jika diekspos, paling banyak akan menarik perhatian. Itu tidak mempengaruhi gambaran besarnya, jadi tidak penting. Ini tidak seperti jangkrik musim semi-musim gugur. Jika jangkrik musim semi-musim gugur terungkap, saya mungkin mati tanpa tempat pemakaman. Dengan pengalaman hidup selama 500 tahun, Fang Yuan telah lama memahami psikologi manusia, dan memahaminya seperti punggung tangannya. Warisan biksu bunga anggur dan katak kulit lumpur. Dalam ingatanku, hanya dua hal inilah yang dapat dimanfaatkan, dan sekarang aku telah mengambilnya. Mulai sekarang, saya hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk berkultivasi selangkah demi selangkah. Fang Yuan menghela nafas dan meregangkan tubuhnya, merasakan semacam kelelahan. Budidaya laut purba milik seorang guru gu tidak dapat menggantikan tidur. Fang Yuan menarik tempat tidur dan berbaring di tempat tidur, matanya masih setengah terbuka. Meskipun ada lebih dari 500 keping batu Yuan yang disembunyikan di kepala tempat tidur, dan banyak toples anggur bambu hijau yang disimpan di bawah tempat tidur, dia masih merasakan sedikit bahaya. 500 keping batu Yuan ini sudah menjadi batasnya. Kemakmuran ekstrim menyebabkan penurunan, Fang Yuan yakin bahwa pengeluaran batu purbanya hanya akan meningkat di masa depan. Dan sebagian besar penghasilannya berasal dari memeras teman-teman sekelasnya. Dia sudah bisa merasakan bahwa teman sekelas di sekitarnya mengalami peningkatan yang nyata. Terutama dalam pemerasan baru-baru ini, Gu Yue Mobei, Cicheng dan saudaranya Gu Yue Fang Zheng, ketiganya mengalami peningkatan besar dalam keterampilan tinju dan kaki mereka. Dulu, mereka bisa ditangani dalam satu atau dua gerakan, tapi sekarang mereka membutuhkan lima atau enam gerakan. Setelah tiga atau empat perampokan lagi, keterampilan tinju dan kaki mereka akan terasah. Mereka akan menantangku satu per satu, dan dengan staminaku saat ini, aku tidak bisa melakukan pertarungan terus-menerus seperti itu. 500 keping batu Yuan mungkin tampak banyak, tetapi dengan konsumsi intensif saya atas empat keping batu Yuan sehari. Sebenarnya itu tidak banyak. Tidak ada lagi harta karun di Gunung Qing Mao, tapi Gunung Bai Gu didekatnya memiliki warisan rahasia yang ditinggalkan oleh guru Gu Peringkat 4 yang saleh. Namun untuk mendapatkan warisan ini sangat merepotkan. Ada pos pemeriksaan penting yang mengharuskan dua orang bekerja sama untuk bisa melewatinya. Huh, yang terpenting adalah warisan biksu bunga anggur terlalu sedikit, dan aku hanya mendapat cacing likor. Hem, masih ada dinding gambar itu. Mungkin saya bisa menjualnya ke salah satu pedagang di karavan. Saat Fang Yuan merenung, kelopak matanya menjadi semakin berat hingga dia tertidur. 44. Keesokan harinya pada siang hari, Fang Yuan pergi ke distrik pedagang di luar desa sambil makan siang. Karena harus bekerja pada siang hari, tidak banyak warga desa yang berada di tenda dan warung. Fang Yuan mengikuti ingatannya dan berjalan ke tempat penjualan rumput intim tadi malam. Namun dia melihat sebuah gerobak tangan kosong, diparkir di tempat. Yang menyeret gerobak tangan adalah seekor burung untah. Ia berdiri dengan gagah di tempatnya, badannya sebesar burung untah dan penampakannya seperti ayam, namun punggungnya menggembung membentuk busur. Sepasang sayap lebar terlipat di sisinya, bulunya yang berwarna cerah dan mempesona. Kepala ayam terangkat tinggi, jenggernya berwarna merah cerah seperti mahkota batu akik. Di bawah sinar matahari, ia bersinar dengan kilau berkilau. Sepertinya saya terlambat selangkah, rumput intim sudah terjual abis. Sayang sekali, jika saya membeli beberapa kilogram rumput intim, saya bisa menghemat banyak batu Yuan. Langkah kaki Fang Yuan berhenti sejenak, sebelum dia pergi dan melanjutkan berjalan ke dalam. Ayo, kita cicipi anggur desa. Ada lebih dari 100 jenis anggur berkualitas di sini. Ada anggur rumput lentera terbaik, anggur sembilan melodi yang tersisa, anggur gulongjing yang tenang dan elegan, anggur batu bunga yang manis dan asam, gudang tua seratus mata air yang menggiurkan, tiga musim gugur mabuk yang kaya dan harum. Di depan tenda berbentuk tong berwarna biru, pelayan itu berteriak sekuat tenaga. Tatapan Fang Yuan berkilat, ketertarikannya langsung terguncang. Dia berbalik dan memasuki toko anggur ini. Fasilitas toko wine sangat unik. Di bagian paling dalam tenda, ada konter panjang. Seorang gurugu menjaganya, di belakangnya ada puluhan kepik kristal berukuran keranjang anyaman, menempel di kain tenda. Lantai tenda tidak dilapisi karpet, melainkan langsung terkena bebatuan gunung dan tanah. Di dalam tanah tumbuh sekelompok jamur berwarna-warni. Jamur ini berwarna-warni, bulat-bulat, agak lucu. Ada yang sebesar meja, ada pula yang sekecil bangku. Di sekitar jamur seukuran meja, ada beberapa jamur seukuran bangku. Ini adalah jamur asli, yang sengaja ditanam oleh Master Gu. Mereka dapat menyerap debu dan udara keruh, memurnikan udara, sejenis rumput Gu. Fang Yuan segera mengenali jamur ini. Dia memilih jamur kecil dan duduk. Permukaan jamur segera runtuh sedikit, memberikan ilusi pada Fang Yuan bahwa dia sedang duduk di sofa di bumi. Tuan muda, ini daftar anggurnya. Jenis anggur apa yang kamu inginkan? Seorang pelayan datang. Fang Yuan melihat daftar anggur dan menemukan bahwa anggur di sini lebih mahal daripada anggur bambu hijau. Aku mau segelas anggur monyet, kata Fang Yuan sambil meletakkan menu anggur. Secangkir anggur monyet, pelayan itu menoleh dan berteriak. Di konter, Master Gu peringkat satu mendengarnya dan segera membungkuh, mengeluarkan cangkir anggur bambu dari konter. Kemudian, dengan gelas di tangan, dia berbalik menghadap tenda di belakangnya. Di atas kanvas biru tenda, terdapat puluhan kepik kristal besar yang diam-diam menempel di tenda dengan kepala menunduk dan ekor terangkat. Itu seperti hiasan yang digantung di dinding tenda. Kepik kristal ini juga merupakan jenis Gu, perutnya berlubang dan sering digunakan oleh Master Gu untuk menyimpan cairan berharga. Transparan, seolah-olah terbuat dari kristal. Dari luar, terlihat jenis anggur apa yang disimpan di dalam perut bundar kepik. Master Gu dengan cepat menemukan kepik kristal dengan anggur monyet di dalamnya. Dia meletakkan cangkir anggur bambu di bawah mulut kepik dan menggunakan tangannya yang lain untuk dengan lembut membelai karapas kristal kepik. Cairan primeval dalam jumlah yang sangat kecil mengalir ke dalam tubuh kepik kristal. Kemudian, kepik membuka mulutnya dan aliran anggur mengalir ke bawah, mengalir ke dalam cangkir anggur bambu. Anggurnya terciprat sebentar dan tiba-tiba berhenti. Sang guru gu meletakkan cangkir anggur bambu berisi anggur monyet di atas meja. Pelayan di luar konter sudah menunggu lama. Dia dengan hati-hati mengambilnya dan berjalan beberapa langkah, membawanya ke Fang Yuan. Fang Yuan hanya menyesapnya sedikit. Anggur monyet adalah anggur buah, lembut dan manis, lembut di mulut. Dia tidak minum lagi, tapi sambil berpikir, dia memanggil cacing likor. Cacing likor yang putih dan gemuk berubah menjadi cahaya putih, menggambar setengah busur di udara, dan dengan bunyi celepuk, ia jatuh ke dalam cangkir anggur. Anggur terciprat kemana-mana, terciprat ke meja jamur. Cacing likor dengan senang hati berguling-guling di dalam cangkir anggur, anggur monyet jatuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa tarikan napas, cangkir anggur itu kosong, tidak ada setetes pun yang tersisa. Itu cacing minuman keras. Gu master di konter berseru, matanya bersinar. Dia adalah master gu peringkat 1, dengan hanya bakat kelas D. Dia mengikuti karavan dan bekerja di toko anggur ini. Dia ingin bepergian sambil mencari peluang. Cacing likor dapat memurnikan esensi purba dan meningkatkan wilayah kecil. Bagi master gu peringkat 1, bisa dikatakan itu adalah cacing gu yang sangat berharga. Bukankah ini kesempatan yang dia cari? Tuan muda, saya ingin tahu apakah Anda dapat berpisah dengan cacing likor Anda. Dia dengan bersemangat berjalan mendekat, wajahnya penuh ketulusan. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, dengan tegas menolaknya, lalu bangkit dan pergi. Tujuannya datang ke sini adalah untuk mengungkap cacing likor, dia tidak pernah berpikir untuk menjualnya. Tuan muda, Tuan muda, harap tunggu. Saya sangat tulus, mungkin kita bisa duduk dan berdiskusi perlahan. Tuan gu dengan enggan mengikuti Fang Yuan ke pintu masuk tenda. Tapi Fang Yuan tidak menanggapi. Pada akhirnya, dia hanya bisa berdiri diam, menatap punggung Fang Yuan dengan penuh penyesalan saat dia berbelok di tikungan dan menghilang dari pandangannya. Tanpa disadari, matahari berangsur-angsur terbenam, bulan sabit pun terbang ke atas. Di malam hari, cahaya bulan bersinar seperti air, tetapi diwapkan oleh lampu-lampu toko yang tak terhitung jumlahnya. Malam ini, toko-toko ramai dan bisnis masih berkembang pesat. Fang Yuan didorong maju oleh kerumunan, segala macam diskusi memasuki telinganya. Toko biasanya buka selama tiga hari tiga malam. Malam ini sudah malam kedua, Lusa Kavila akan berangkat kembali. Jadi jika kita ingin membeli sesuatu, kita harus bergegas. Kemarin aku melihat Golden Bell Gu, huh, harganya terlalu mahal. Setelah tawar-menawar dengan penjaga toko selama setengah hari, hasilnya tidak jauh lebih murah. Aku akan pergi melihatnya malam ini. Kalian dengar, tadi malam, seorang pemuda benar-benar membuka kodok kulit lumpur di ruang perjudian, menghasilkan total 500 yuan batu. Fang Yuan mendengarkan dengan penuh perhatian, dan merasa kecewa, dia tidak mendengar berita apapun tentang cacing likor. Cacing likor hanyalah gu peringkat satu, sangat penting bagi Master Gu peringkat satu, namun bagi Master Gu peringkat dua dan tiga, ia tidak dapat menyempurnakan esensi purba mereka. Jadi wajar jika tidak ada yang memperhatikannya. Tapi soal mengungkap om likor, saya tidak bisa terlalu terburu-buru. Jika aku melakukannya terlalu sok, aku akan ketahuan, pikir Fang Yuan dalam hati sambil berjalan. Saat ini, kerumunan di depannya melonjak. Segera setelah itu, Fang Yuan mendengar seseorang berteriak, Ayo lihat, ada toko berhati hitam yang menjual gu palsu kepada anggota klan kita. Segera, ada orang-orang di antara kerumunan yang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Hah, hal seperti ini benar-benar terjadi. Cepat, pergi dan lihat toko mana yang berani menipu anggota klan kita. Fang Yuan mengikuti arus orang, mengikuti mereka. Dia melihat sekelompok orang mengelilingi pintu masuk tenda merah besar, tiga lapis di dalam dan tiga lapis di luar. Ada yang tampak penasaran, ada yang menyilangkan tangan dan memandang dengan dingin, namun sebagian besar wajah mereka diselimuti lapisan tipis amarah. Dua orang berdiri di pintu masuk tenda. Salah satunya adalah Gu Master Muda Peringkat 2. Melihat pakaiannya, dia jelas merupakan anggota klan Gu Yue. Orang lain adalah wajah yang familiar, itu adalah pemilik tempat perjudian, Jia Jin Seng. Tuan Muda Gu memegang cacing Gu hitam di tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi dan berteriak pada orang-orang di sekitarnya. Anggota klan, ini orang di depanku, kemarin dia menjual gu palsu kepada aku. Dia berbohong padaku dan mengatakan itu adalah Black Bo Argu, menjualku batu 250 yuan. Tetapi ketika saya membelinya dan memurnikannya, saya menemukan bahwa itu bukanlah Black Bo Argu, itu hanyalah cacing lemak berbau yang paling umum. Jia Jin Seng tertawa dingin, jangan memfitnahku. Kapan aku bilang Gu ini adalah Gu babi hitam? Bukti apa yang Anda punya? Tuan Muda Gu melihat penyangkalan Jia Jin Seng dan menjadi sangat marah, meraih lengan Jia Jin Seng, kamu pedagang yang tidak bermoral, kamu berani menyangkalnya. Anda berani berbohong kepada Tuan Gu Yue di Gunung Qing Mao, apakah Anda mencari kematian? Berangkat, Jia Jin Seng juga sangat marah, mengayunkan lengan bajunya dan menepis tangan Tuan Muda Gu itu, kamu ingin menimbulkan masalah dan memeras uang, tetapi kamu tidak tahu dengan siapa kamu berhadapan. Aku tidak takut padamu, adikku adalah Jia Fu, Master Gu Peringkat 4, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Anda, Tuan Muda Gu menatap dengan marah, namun tidak berani melakukan gerakan lain. Gelar Master Gu Peringkat 4 telah membuatnya takut. Ah, sayang, Jia Jin Seng meludah ke tanah, mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Tuan Gu Muda, sambil tertawa menghina, kau lah yang ingin mengambil keuntungan dariku. Mengapa kamu tidak menggunakan otakmu untuk berpikir, Black Boar Gu dapat meningkatkan kekuatan Master Gu dari akarnya. Ini adalah gu peringkat 1 yang langka, harga pasarnya bahkan lebih tinggi daripada cacing likor, biasanya dijual seharga 600 yuan batu. Anda pikir Anda bisa membeli Black Boar Gu dengan harga 250. Bermimpilah. Bajingan, Tuan Muda Gu mengertakkan gigi, wajahnya merah dan tubuhnya gemetar karena marah. Dadanya dipenuhi amarah karena penghinaan. Kerumunan ramai, gelisah dan berdiskusi. Namun tidak ada yang berani melangkah maju. Gelar Jia Fu sebagai gu master peringkat 4 bagaikan gunung tak kasat mata, menekan kerumunan orang. Anak ini terlalu hina, sungguh pedagang yang tidak bermoral. Pantas saja dia berani bersikap sombong di gunung King Mao, jadi dia adalah adik laki-laki Jia Fu. Aku dengar mereka punya ayah yang sama, tapi ibu yang berbeda. Dia sendiri hanya seorang master gu peringkat 1, tapi dia menggunakan hubungan ini untuk bertindak seperti tiran di karavan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tepat pada saat ini, suara nyaring dan jelas terdengar. Jia Fu ada di sini. Pemimpin ada di sini untuk menyelesaikan perselisihan, semuanya minggir. Diskusi tiba-tiba terhenti, dan kerumunan dengan cepat bubar, membentuk lorong sempit. Seorang gumaster parubaya yang pendek dan kokoh dengan perut gendut berjalan di sepanjang lorong dan masuk. Dia mengenakan jubah kuning lengan panjang, itu adalah pemimpin karavan ini, Jia Fu. Tuan Jia Fu, salam. Meskipun Tuan Mudagu diliputi amarah, dia tidak berani menunjukkannya. Dia dengan paksa menahannya dan menangkupkan tinjunya ke arah Jia Fu. Jia Jin Seng berdiri di tempat, seolah dia tidak menyangka kakaknya akan datang. Wajahnya menjadi pucat dan matanya berkilat marah. Sedikit perubahan ekspresi ini membuat Fang Yuan, yang telah mengamati dari jauh, berpikir keras. 45. Halo, Tuan Mudagu, apakah Anda mempunyai pertanyaan? Jia Fu berjalan ke tengah kerumunan dan bertanya dengan ramah. Tuan Mudagu merasa terharu atas bantuan tersebut dan membungkuk lagi. Dia melirik anggota klan di sekitarnya, lalu mengumpulkan keberaniannya dan menceritakan kepada mereka semua yang telah terjadi. Jadi itulah yang terjadi. Jia Fu mendengarkan dan mengangguk. Dia kemudian bertanya pada Jia Jin Seng, Adik, apakah ada hal seperti itu? Jia Jin Seng menoleh dan mendengus, tidak memandangnya. Jia Fu bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarnya diam, tidak berani mengganggu pikirannya, dan menunggu keputusannya. Ngomong-ngomong soal ini, itu semua adalah penipuan bisnis Jia Jin Seng. Namun Tuan Mudagu ini bersalah. Jika bukan karena keserakahannya yang mengaburkan pikirannya, bagaimana mungkin ia bisa tertipu. Jika Jia Fu ingin melindungi saudaranya, dengan budidaya peringkat empatnya, bahkan pemimpin klan Gu Yue tidak dapat melakukan apapun padanya. Jia Fu bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, sebelum akhirnya berkata, Aku mengerti masalah ini, ini semua salah kakakku, menyebabkan kakak ini menderita kerugian dan membeli barang palsu, aku benar-benar minta maaf. Mengatakan demikian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Tuan Gu Muda. Tuan Jia Fu, Gu Master muda terkejut dan segera menolak, kamu adalah Gu Master peringkat empat, aku hanya peringkat dua. Ini tidak bisa dilakukan, ini tidak bisa dilakukan. Jia Fu melambaikan tangannya, he he, ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi gurugu, saya hanya menangani masalah dan bukan orang. Sebuah kesalahan adalah sebuah kesalahan, saya mewakili karavan untuk meminta maaf kepada Anda. Adapun kompensasinya, bagaimana dengan ini, Anda kehilangan 250 yuan batu, saya mewakili keluarga Jia untuk memberi kompensasi dua kali lipat. Dia adalah orang yang menepati janjinya, dan segera seorang pengikut di sampingnya mengeluarkan lima kantong uang, menyerahkannya kepada Tuan Gu Muda di depan semua orang. Setiap kantong uang menggembung, masing-masing berisi seratus batu purba. Tuan Muda Gu menerima kantong uang itu, dan sangat gembira hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi saudaraku, ada sesuatu yang inginku nasihati padamu. Jia Fu melanjutkan, Black Boar Gu sangat langka, ia dapat meningkatkan kekuatan Master Gu dari akarnya. Meski hanya peringkat satu, namun sulit ditemukan di pasaran. Selama muncul di pasaran, pasti langsung dibeli. Harganya sekitar enam ratus yuan batu. Mencoba membeli Black Boar Gu dengan batu dua ratus yuan tidaklah realistis. Junior telah mempelajari pelajarannya. Tuan Muda Gu dengan tulus membungkuk pada Jia Fu. Sorakan datang dari kerumunan. Tuan Jia Fu bijaksana. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari Tuan Jia Fu. Sebagai Master Gu peringkat empat, dia tidak menggunakan kekuatannya untuk menindas yang lemah. Lord Jia Fu benar-benar teladan dalam jalan lurus. Tidak-tidak, Jia Fu tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah semua orang. Dia berkata dengan rendah hati, keluarga Jia kami selalu menjalankan bisnis dengan integritas. Semuanya, adik laki-lakiku masih muda dan cuek, dan suka menggoda orang lain, tapi sebenarnya dia baik hati. Saya harap semua orang bisa bermurah hati. Sorakan di sekitar menjadi semakin keras. Huh, wajah Jia Jin Seng pucat pasi. Dia menghentakkan kakinya dengan marah dan berbalik untuk memasuki tenda. Kemudian dia melewati tenda dan keluar dari belakang tenda. Fang Yuan memperhatikan dengan dingin dari samping. Melihat ini, hatinya menjadi tenang, sepertinya dinding gambar yang ditinggalkan oleh Biksu Bunga Anggur bisa dijual sekarang. Biksu Bunga Anggur menggunakan foto audio Gu untuk merekam keadaan buruk pemimpin klan Gu Yue generasi keempat. Sebelum meninggal, dia diliputi amarah dan menggunakan Gu foto audio ini, menempelkannya ke dinding batu dan membentuk dinding gambar. Gambar di dinding gambar berputar terus-menerus, menunjukkan pemandangan paling sebenarnya pada masa itu kepada dunia. Mengikuti prinsip memaksimalkan keuntungan, Fang Yuan sudah lama ingin menjual dinding gambar ini. Dia yakin dua klan lainnya di Gunung Qing Mao, klan Bai dan klan Xiong, akan sangat tertarik dengan dinding gambar ini. Namun baginya, menjual dinding gambar ini secara pribadi tidaklah pantas. Budidayanya masih terlalu lemah. Jika dia membawa dinding gambar itu ke klan lain, kemungkinan besar dia akan dibunuh. Padahal transaksinya berhasil dan dia kembali dengan selamat. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus. Jika berita itu bocor ke petinggi klan Gu Yue, setidaknya dia akan diusir dari klan. Menurut rencana Fang Yuan, dia masih perlu memanfaatkan klan Gu Yue. Jadi, cara paling aman adalah menjualnya ke salah satu pedagang di karavan. Para pedagang ini adalah orang luar, dan tidak berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan di Gunung Qing Mao adalah pilihan yang paling ideal. Di lain hari, karavan ini akan berangkat, meninggalkan desa Gu Yue menuju klan Xiong, dan kemudian klan Bai. Menjualnya kepada mereka, Fang Yuan akan dapat meminimalkan risiko transaksi. Itu adalah metode yang paling aman dan dapat diandalkan. Secangkir anggur lagi. Anggur, di mana anggurnya? Cepat bawakan, apakah kamu takut aku tidak mampu membelinya? Jia Jin Seng membanting meja jamur sambil meraung. Tuan Muda Jia, anggurmu. Pelayan dengan cepat membawakan anggur. Jia Jin Seng segera meraih cangkir anggur bambu, mengangkat kepalanya dan meminumnya dalam sekali teguk. Anggur yang enak. Dia tertawa keras, suaranya sedih dan serak. Dengan keras, dia membanting cangkir anggur ke atas meja dan berteriak lagi, beri aku cangkir lagi, tidak, sebanyak yang kamu punya. Pelayan di toko anggur tentu saja tidak berani menyinggung perasaannya, dan hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Untungnya, kedai itu sudah penuh sesak. Tidak hanya ada orang yang duduk mengelilingi meja dan bangku jamur. Bahkan gang-gang di sekitarnya pun dipenuhi orang. Jia Jin Seng sedang mabuk, berteriak dan berteriak, tapi di tenda yang berisik ini, hal itu tidak menonjol. Jia Jin Seng meminum cangkir demi cangkir, mencoba menenggelamkan kesedihannya. Unggungnya menghadap kerumunan, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa saat dia minum, dua aliran air mata mengalir di pipinya. Siapa yang bisa memahami rasa sakitnya, siapa yang bisa memahami kesedihannya. Tempat yang menyedihkan pasti akan memiliki orang yang penuh kebencian, dan sebaliknya. Setiap orang memiliki latar belakangnya masing-masing. Di antara saudara laki-lakinya, dia adalah yang termuda, paling tampan, dan paling mirip dengan ayahnya, sehingga dia disayangi oleh ayahnya. Tapi surga mempermainkannya, dan dia hanya memiliki bakat kelas D belaka. Sejak kecil, dia hidup di bawah penindasan saudara-saudaranya. Dia tidak puas, dia ingin melawan, tetapi karena kurangnya bakat, dia tidak bisa melakukannya. Ayahnya merasa waktunya sudah habis, dan ingin membagi harta keluarga. Dia membiarkan saudara-saudaranya memimpin karavan secara berpasangan. Ia berjanji akan membagi harta keluarga sesuai dengan hasilnya. Jia Jin Seng ingin mengandalkan metodenya sendiri untuk mendapatkan properti keluarga, serta pengakuan dari klan. Namun dia tidak menyangka bahwa dia akan sekali lagi menjadi batu loncatan saudaranya Jia Fu. Saat Jia Fu muncul, dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan lagi. Semua ini adalah konspirasi dari awal hingga akhir. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Sejak dia memasuki karavan ini, dia selalu ditekan dengan tegas oleh Jia Fu. Perbedaan besar antara peringkat 4 dan peringkat 1 membuatnya semakin tidak berdaya. Jia Fu, dia mengeluarkan nama ini dari selas-sela giginya, matanya menyala-nyala oleh api kebencian. Dia benar-benar tidak puas. Kamu ingin berurusan dengan kakakmu. Saya bisa bantu anda. Saat ini, sebuah suara memasuki telinganya. Jia Jin Seng tertegun, dia menoleh untuk melihat, dan menemukan ada seseorang yang duduk di sampingnya. Dia menggelengkan kepalanya beberapa kali, mengedipkan matanya, dan akhirnya melihat orang itu dengan jelas. Jika bukan Fang Yuan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Itu kamu. Dia menatap Fang Yuan, sedikit marah, aku ingat kamu. Anak yang sangat beruntung, kamu benar-benar mendapatkan kodok kulit lumpur dari tempat perjudian yang kamu berikan padaku. Apakah kamu mencoba membodohiku? Fang Yuan memandang Jia Fu, tatapannya sedingin air, aku punya urusan bisnis besar. Jika anda ingin mendapatkan hasil yang lebih baik dan mendapatkan bagian yang lebih besar dalam aset keluarga, mengapa anda tidak mendengarkan saya? Wajah Jia Jin Seng langsung menunjukkan ekspresi terkejut, dia menegakkan punggungnya dan duduk tegak, bagaimana kamu tahu tentang aset keluarga? Hal ini dirahasiakan, tidak mungkin orang luar mengetahuinya. Tapi Fang Yuan menunjukkannya dengan satu kalimat. Masalah sepeleklanjia ini bukanlah rahasia, mengapa tidak bisa disembunyikan dari orang-orang di dunia ini. Fang Yuan tertawa dingin dan tidak bisa tidak memikirkan kenangan kehidupan sebelumnya. Pemimpin kalimat Jia adalah sosok legendaris, dia memulai dari awal, menghasilkan kekayaan dengan karavan dan merevitalisasi kalimat Jia. Dia sudah tua dan merasa bahwa hidupnya akan segera berakhir, jadi dia membiarkan anak-anaknya memimpin karavan berpasangan dan membagi aset keluarga yang besar sesuai dengan hasil mereka. Semakin baik hasilnya, semakin banyak pula aset yang didapat. Namun putra sulungnya, Jia Fu, dan putra keduanya, Jia Gui, keduanya sangat luar biasa. Mereka berkompetisi selama 6 hingga 7 tahun, dan tidak ada pemenang yang jelas sampai pemimpin klan Jia meninggal karena usia tua. Setelah pemimpin klan Jia meninggal, dia meninggalkan aset keluarga yang sangat besar. Untuk memperjuangkan aset keluarga, Jia Fu dan Jia Gui saling menyerang, meningkatkan perselisihan internal mereka, dan membawa bantuan dari luar. Hal ini memicu konferensi pertarungan Gui berskala besar, dan akhirnya, kedua belah pihak binasa bersama. Klan Jia kuat untuk sementara waktu, tetapi segera jatuh, menyebabkan orang menghela nafas. Jia Jin Seng menyipitkan matanya, dan tidak mengomentari penjelasan Fang Yuan. Ia berpikir, ayah mengumumkan aturan pembagian harta keluarga tahun lalu, dan sekarang sudah tahun kedua. Tidak ada tembok di dunia ini yang memiliki telinga, dan tidak aneh jika hal ini bocor. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah apakah ini jebakan lain yang dibuat oleh Jia Fu. Namun apapun yang terjadi, tidak ada salahnya mendengarkan terlebih dahulu. Fang Yuan tidak langsung berbicara. Dia melihat sekeliling, dan toko anggur inilah yang dia masuki pada siang hari. Penjaga toko anggur memiliki cara beroperasi yang unik, dan bisnis hampir meledak di malam hari. Tenda itu berisik dan penuh sesak. Berbicara di sini sebenarnya lebih aman daripada di tempat terpencil, dan dapat menghindari penyadapan oleh serang gagu. Dia mengarahkan jarinya ke arah Jia Jin Seng, mendekatlah. Jia Jin Seng mendengus tidak senang, tapi dia masih membungkuk. Setelah mendengarkan narasi Fang Yuan, dia mengerutkan kening, dan menatap Fang Yuan dengan tatapan dingin. Bisnis ini melibatkan tiga benteng gunung di Gunung Qing Mao, dan merupakan tabu bagi kami para pengusaha untuk terlibat dalam perselisihan internal kekuatan lokal. Huff, kamu dikirim oleh Jia Fu untuk menjebakku, kan? Fang Yuan sudah mengira dia akan memiliki kecurigaan seperti itu, dan tidak menjelaskan sama sekali. Dia berdiri dan pergi, haha, kalau begitu, aku akan bicara dengan kakakmu. Jia Jin Seng menyipitkan matanya, dan terus menatap Fang Yuan. Hingga Fang Yuan hendak keluar dari toko wine, dia akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dan mengejar Fang Yuan di luar tenda, jangan pergi, kita bisa bicara lagi. Fang Yuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melirik ke arahnya, dan berkata dengan dingin, aku tahu kamu meragukanku, tetapi sekarang kamu benar-benar ditekan oleh saudaramu dan hampir kehilangan segalanya. Jika percaya padaku, masih ada secerca harapan, jika tidak maka tidak ada harapan. Mari kita lihat apakah Anda berani mengambil pertaruhan ini. Ekspresi Jia Jin Seng berubah, dan dia mengoreksi, Jia Fu hanya sedikit lebih tua, aku tidak pernah berjanji padanya bahwa dia adalah saudaraku. Tapi apa yang kamu katakan itu benar, aku akan mengambil pertaruhan ini. Fang Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, 2000 yuan batu, tidak ada tawar-menawar. Jia Jin Seng tersenyum pahit, harga ini terlalu tinggi, bisnis ini berisiko. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi keuntungannya, Fang Yuan menggelengkan kepalanya, dan sikapnya tegas, jika kamu menjualnya kedua benteng itu, aku jamin kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Jia Jin Seng menganggup, dan sedikit keseriusan muncul di wajahnya, saya percaya Anda dalam hal ini. Tahun-tahun ini, kekuatan klan Bai telah berkembang pesat, dan mereka telah menghasilkan seorang jenius kelas A bernama Bai Ning Bing, yang memiliki prospek besar. Struktur kekuatan Gunung King Mao secara bertahap berubah. Posisi kubu Gu Yue Anda sebagai penguasa telah terguncang. Jika saya menjualnya ke klan Bai, saya yakin setidaknya saya bisa melipat gandakan keuntungan. Mendengar bahwa Jia Jin Seng memiliki pemahaman menyeluruh tentang situasi Gunung King Mao, Fang Yuan mau tidak mau mengevaluasinya kembali, dan berpikir dalam hati, bagaimanapun juga, Jia Jin Seng ini memiliki latar belakang, dan telah diasuh oleh keluarganya, dia bukan playboy yang tidak berguna. Jia Jin Seng menghela nafas, entah ini jebakan atau bukan, aku sudah melompat ke dalamnya. Saya berjanji, 2000 yuan batu, kesepakatan. Tapi, saya mau lihat barangnya dulu. Tentu saja, ikuti aku. Fang Yuan tertawa, dan segera berbalik untuk memimpin. Jia Jin Seng sudah berada dalam perangkap, dan segalanya berada dalam kendalinya. 46. Menurut ingatannya, Fang Yuan membawa Jia Jin Seng ke celah di dinding gunung lagi. Keduanya memasuki celah tersebut, jalan menjadi lebih sempit, dan pandangan mereka menjadi gelap. Jia Jin Seng menjadi semakin bingung saat dia berjalan, lagi pula dia tidak mengenal tempat ini. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi, saya punya pertanyaan, Jia Fu selalu jujur, baik hati, dan dapat dipercaya. Tapi saya penipu, memaksa orang untuk membeli dan menjual. Mengapa Anda memilih saya untuk transaksi ini, dan bukan dia? Jawaban Fang Yuan datang dari celah, karena budidayanya terlalu tinggi, jika dia melihat dinding gambar, dia dapat memilih untuk berdagang dengan saya, atau dia dapat memilih untuk menyerah dan memberikan dinding gambar tersebut kepada pemimpin klan Gu Yue. Saya tidak suka menyerahkan inisiatif ke tangan orang lain. Apalagi saya tidak pernah percaya pada kejujuran. Yang namanya reputasi itu omong kosong, hanya saja manfaatnya kecil, dan tidak bisa menggugah hati. Alasan utamanya adalah status Jia Jin Seng istimewa, dan budidayanya lemah, sehingga lebih mudah untuk memanipulasinya. Tapi Fang Yuan tentu saja tidak akan mengatakan ini dengan lantang. He he, Jia Jin Seng tertawa datar, sebagian besar kecurigaannya hilang, kalimat terakhirmu sangat menyentuh hatiku. Keduanya akhirnya masuk ke dalam gua rahasia di gunung. Jia Jin Seng melihat gambar dinding pada saat pertama, dan tidak bisa menahan tawa, haha, aku membuat taruhan yang benar, kamu tidak berbohong padaku. Fang Yuan berdiri di belakangnya, tertawa ringan, dan tidak mengatakan apapun. Jia Jin Seng melihat ke dinding gambar, gambar di dinding gunung terus berubah, mengulangi permusuhan antara Biksu Bunga Anggur dan pemimpin klan generasi keempat. Setelah melihatnya sekali, dia membuang muka, dan menoleh ke arah Fang Yuan, lalu berkata, sepertinya leluhur generasi keempatmu itu tidak terlalu hebat. Fang Yuan berkata, ini bukan apa-apa. Klan Gu Yue membutuhkan pahlawan, sehingga generasi keempat menjadi pahlawan. Tidak lama kemudian, Wei membutuhkan penjahat tercelah, dan generasi keempat akan menjadi penjahat tercelah. Pahlawan, penjahat, ini hanya pendapat orang lain. Indah sekali. Jia Jin Seng bertepuk tangan dan tertawa sambil melihat sekeliling Gua Rahasia. Tatapannya berhenti pada kerangka Biksu Bunga Anggur, dan berkata, kasihan sekali bagi ahli peringkat kelima. Saudaraku, kamu pasti mendapat banyak manfaat darinya kan? Warisan seorang Master Gu peringkat lima bukanlah masalah kecil. Ketika Jia Jin Seng memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan godaan. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Fang Yuan, tentang situasinya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, sudah lama sekali, banyak Gu yang mati, saya hanya mendapat cacing likor. Jia Jin Seng tidak mempercayainya. Saudaraku, jangan berbohong padaku. Selama kesepakatan ini berhasil, kita semua akan bersekongkol. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Katakan sejujurnya, berapa keuntungan yang Anda peroleh. Fang Yuan mencibir, dia tidak mau menjawab dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Fang Yuan sudah menduga reaksi Jia Jin Seng. Inilah alasan mengapa dia memilih Jia Jin Seng daripada Jia Fu. Jia Jin Seng melanjutkan, mengurus urusannya sendiri. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Aku tahu bahwa Biksu Bunga Anggur mempunyai laba-laba serigala bumi seribu mil yang terkenal. Ini adalah gu peringkat lima. Ia memiliki tubuh yang besar dan sangat pandai menggali ke dalam tanah. Biksu Bunga Anggur adalah seorang kultifator iblis. Dia dapat bergerak dengan bebas dan mudah karena laba-laba serigala bumi seribu mil ini, memungkinkan dia untuk melarikan diri dari kepungan para penggarap yang saleh. Oh, ada hal seperti itu. Fang Yuan sedikit mengernyit. Dia belum banyak mendengar tentang Biksu Bunga Anggur. Jia Jin Seng berkata dengan bangga, ketika saya datang ke desa anda tahun lalu, saya mendengar legenda ini dan menganggapnya menarik, jadi saya pulang ke rumah untuk bertanya-tanya. Laba-laba serigala bumi seribu mil dan Biksu Anggur Bunga tidak dapat dipisahkan. Dari apa yang kulihat, gua rahasia di gunung ini diciptakan oleh laba-laba serigala bumi seribu mil. Kalau tidak, bagaimana tanah hijau gunung King Mao yang tebal dan lengket bisa membentuk gua rahasia secara alami. Saudaraku, jangan coba-coba menyembunyikannya lagi. Biksu Bunga Anggur mati di sini, jadi laba-laba serigala bumi seribu mil miliknya pasti ada di sini. Kerutan didahi Fang Yuan semakin dalam. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tatapannya muram saat dia berkata, benar, tidak ada jalan keluar lain di sini. Tubuh laba-laba serigala bumi seribu mil sangat besar. Jika kami melewati celah tempat kami masuk, kami tidak akan bisa keluar. Tapi, ada kemungkinan juga laba-laba serigala bumi seribu mil ini dibunuh oleh generasi keempat. Lihatlah gambar di dinding, Biksu Bunga Anggur tidak memanggil laba-laba serigala bumi seribu mil selama pertempuran sengit. Maka masalah ini menjadi lebih mencurigakan. Gua rahasia ini tidak dapat terbentuk secara alami. Itu pasti dibuat oleh Biksu Bunga Anggur di menit-menit terakhir. Tanpa laba-laba serigala bumi seribu mil, apakah dia punya metode lain? Jia Jin Seng menatap Fang Yuan dengan curiga. Alis Fang Yuan dirajut menjadi simpul. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dari informasi baru yang baru saja dia terima dari Jia Jin Seng, samar-samar dia merasa telah melewatkan sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Jia Jin Seng juga sedang berpikir. Dinding gambar tidak lagi memuaskan seleranya. Ketika dia memastikan bahwa masalah ini benar, dia benar-benar ingin menggali warisan Biksu Bunga Anggur dari Fang Yuan. Tak satupun dari mereka menyangka bahwa pada saat ini, sesuatu yang aneh akan terjadi. Tiba-tiba, gambar di dinding layar yang tadinya berputar-putar muncul. Gumaster yang terluka parah dan botak sangat pucat menggantikan gambar aslinya dan muncul di dinding gambar. Dia merosot lemah di tanah, punggungnya bersandar di dinding gunung. Dada dan anggota tubuhnya dipenuhi luka yang dalam. Namun anehnya, meski luka tersebut hanya terlihat kulit dan dagingnya, namun tidak mengeluarkan darah. Seolah-olah seluruh darah di tubuhnya telah disedot hingga kering. Saya adalah Biksu Bunga Anggur. Gumaster yang botak mencibir, wajahnya seram dan menakutkan. Penerus, tidak peduli siapa Anda, untuk dapat memutar ulang dinding gambar saya selama hampir seratus hari, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Anda tidak memiliki perasaan yang baik terhadap klan Guiyue. Baiklah, kamu adalah penerusku. Aku akan menyerahkan seluruh warisanku padamu, tapi aku punya satu syarat. Kamu harus menghancurkan klan Guiyue untukku, dan membantai seluruh desa, tidak meninggalkan seorangpun yang hidup. Jia Jin Seng berdiri terpaku di tanah, wajahnya penuh keterkejutan. Warisan Biksu Flower Wine tingkat 5. Dia tertegun, dan sesaat kepalanya berdengung, pikirannya kacau. Ya Tuhan, pakar peringkat 5, konsep macam apa itu? Pangkat 3 adalah tetua klan, dan pangkat 4 adalah kepala desa. Dan Master Gu peringkat 5 adalah penguasa gunung, mampu mendominasi gunung dan bertindak seperti seorang tiran. Tak disangka di tempat kecil ini, akan ada warisan guru Gu peringkat 5. Tunggu, Biksu Bunga Anggur adalah seorang kultifator iblis. Jika aku mewarisi kekuatannya, bukankah itu sedikit tidak pantas? Tidak, kekuatan tidak ada hubungannya dengan kebaikan atau kejahatan. Biksu Bunga Anggur ingin penggantinya memusnahkan klan Gu Yue, menurutmu apakah aku akan melakukannya? Dia sudah mati, saya hanya perlu mewarisi warisannya dan tidak mempedulikannya. Ini adalah peluang yang sangat besar. Meskipun aku hanya memiliki bakat kelas D, jika aku mewarisi warisan Biksu Bunga Anggur, aku mungkin bisa mengubah bakatku. Cacing Gu Langka yang dapat meningkatkan bakat bahkan mungkin ada dalam warisan ini. Jika aku mewarisi kekayaan ini dan menjadi Master Gu peringkat 4 atau 5, aku akan mampu melawan Jiafu. Tunggu, saya hampir lupa, masih ada orang luar. Apa yang harus saya lakukan? Apakah aku harus membagi warisan dengannya? Tidak, bunuh dia. Hanya dengan membunuhnya aku bisa menjaga rahasia ini. Benar, tenangkan dia dulu, dan katakan bahwa kita akan membagi warisan secara merata untuk menipu dia, sehingga dia akan lengah. Lalu aku akan menyergapnya dan membunuhnya di sini. Tempat ini sangat tersembunyi, bahkan jika aku membunuhnya, tidak akan ada yang tahu. Meskipun dia banyak berpikir, itu hanya sesaat. Setelah mengambil keputusan, Jia Jin Seng menyipitkan matanya dan senyuman palsu muncul di wajahnya. Dia perlahan berbalik dan menghadap Fang Yuan. Saat dia hendak berbicara, dia melihat dua pedang bulan biru yang menakutkan melesat ke arahnya. Pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Jaraknya terlalu pendek, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Kamu, suaranya tiba-tiba berhenti. Pedang bulan secara akurat mengenai lehernya. Dalam sekejap, kepalanya terbang ke langit, darah memancar seperti air mancur. Setelah satu atau dua detik, tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Darah panas mendidih disemprotkan ke dinding gunung, membuat tanaman merambat yang layu menjadi merah. Membunuh adalah membunuh, mengapa banyak berpikir. Fang Yuan memandangi mayat di tanah dengan acuh-ta'acuh, sebelum mengalihkan pandangannya ke dinding gambar. Tidak kusangka akan ada perubahan seperti itu. Sangat menarik. Dia bergumam, matanya bersinar dengan cahaya redup. 47. Hujan terus turun. Awan gelap menutupi langit, dan pegunungan di kejauhan menyatu menjadi segumpal tinta. Tirai hujan menjalin langit dan bumi menjadi satu. Retakan. Langit tiba-tiba cerah, dan sambaran petir seperti ular perak membelah langit, lalu tiba-tiba menghilang. Saat itu hampir musim panas, dan hujan akhir musim semi ini sepertinya membawa sedikit kehangatan musim panas. Di gunung King Mao, sebidang besar bambu tombak hijau berdiri tegak, menahan angin dan hujan. Badan bambunya masih lurus seperti tombak, ujung bambunya mengarah ke langit. Di desa Gu Yue, gedung-gedung tinggi yang tak terhitung jumlahnya berjejer, kepala mereka terkubur saat mereka menahan air hujan deras. Di luar desa, karavan sudah berangkat lagi. Hujannya deras, perhatikan jalan. Jangan ketinggalan, Master Gu memimpin cacing Gu, terutama kumbang gemuk, jangan terjebak di jalur pegunungan. Kalian seniman bela diri vana, buka mata kalian dan jaga baik-baik barangnya. Jika kamu kalah satu saja, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Teriakan naik dan turun dari karavan. Setelah tinggal di desa Gu Yue selama tiga hari, karavan berangkat, mengikuti jalur pegunungan King Mao menuju tujuan selanjutnya. Hujan mengguyur tanah, dan jalan-jalan di sekitar desa di asfal dengan batu-batuan. Namun setelah 500 meter, terlihat jalan pegunungan yang berlumpur dan sempit. Burung unta yang bangga menundukkan kepalanya saat ini. Bulunya yang berwarna cerah basah kuyuk oleh hujan dan menempel menjadi beberapa bagian. Itu benar-benar ayam yang basah kuyuk. Kumbang gemuk itu memutar tubuh gemuknya, bergerak maju dengan sangat lambat. Hujan menerpa armor kulit hitamnya, membentuk aliran air yang meluncur ke tanah di kedua sisinya. Laba-laba gunung berbulu juga basah kuyuk, bulunya yang berwarna hijau kehitaman saling menempel. Tapi katak Gu itu berteriak gembira, membawa barang-barang dan para master Gu, melompat-lompat dari gunung. Ada juga ular bersayap yang sudah mempertahankan sayapnya. Tubuh ular tebal itu bergerak gembira di air berlumpur. Untuk melindungi barang dan mencegahnya basah kuyuk oleh hujan, para master Gu menunjukkan kemampuan mereka. Di tubuh beberapa kumbang gemuk, ada master Gu yang berdiri di tengah. Tangan mereka terangkat tinggi, dan satu inci di atas telapak tangan mereka, masing-masing memiliki seekor cacing cahaya emas yiki yang melayang di udara. Esensi sejati perunggu hijau naik seperti uap air dan dituangkan ke dalam tubuh serangga cahaya emas. Seluruh tubuh cacing Gu bersinar seperti kacang emas, dan dengan lingkaran ini sebagai pusatnya, ia menahan penghalang udara emas pucat yang besar. Perisai udara berbentuk setengah bola menutupi area yang luas. Selain menutupi seluruh kumbang gemuk, masih ada lebih dari cukup ruang. Saat tetesan air hujan mengenai pelindung udara, tetesan tersebut memantul seolah-olah mengenai payung. Namun cacing cahaya emas yiki ini mengeluarkan cairan primeval secara terus-menerus, dan setelah sekian lama, Master Gu peringkat satu tidak akan mampu menahannya. Benar saja, setelah beberapa saat, seorang guru Gu berteriak, saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, esensi purba saya hampir habis. Siapa yang akan menggantikan saya? Aku akan melakukannya. Hampir seketika, seorang guru Gu bergegas mendekat dan mengambil alih posisinya. Beberapa Master Gu yang sedang menarik kereta atau menunggangi laba-laba gunung mengaktifkan Gu sutra hijau di tubuh mereka. Di bawah kekuatan sutra hijau Gu, rambut sang Master Gu tumbuh liar. Orang normal memiliki setidaknya 100 ribu helai rambut. 100 ribu helai rambut masing-masing akan tumbuh sepanjang 5 hingga 6 meter. Mereka menjalin satu sama lain, melingkari tubuh Master Gu dan Gu yang menempel di bawah pantat mereka, membentuk jubah rambut hitam sementara yang tidak bisa ditembus. Green Silet Gu adalah cacing Gu peringkat satu, sering digunakan oleh Master Gu untuk bertahan dan menyerang. Saat digunakan, ia mengeluarkan 30% cairan primeval perunggu hijau, tidak seperti Yiki Golden Lightworm yang membutuhkan keluaran cairan primeval secara terus-menerus. Jika Gu sutra hijau ini disempurnakan dengan Gu babi hitam peringkat 1, ia akan naik ke Gu surai hitam peringkat 2. Saat Black Mane Gu diaktifkan, tidak hanya rambut, tapi seluruh rambut di tubuh akan menjadi hitam dan tebal. Dalam beberapa tarikan napas, tubuh Master Gu akan tumbuh menjadi surai hitam. Jika Gu surai hitam terus maju, ia akan menjadi Gu peringkat 3 yang terkenal, Gu surai baja. Selain cacing cahaya emas Yiki dan Gu sutra hijau, banyak Master Gu di karavan memilih Gu laba-laba air. Dapat dilihat bahwa para Master Gu ini ditutupi lapisan tipis jubah air berwarna biru muda. Di permukaan jubah air, air mengalir terus-menerus. Ketika tetesan air hujan mengenai jubah air, mereka langsung menyatu dengan jubah air. Para Master Gu terus-menerus basah kuyuk, dan jubah air di tubuh mereka menjadi lebih tebal. Sesekali, Master Gu perlu mengaktifkan water speeder Gu untuk mengalirkan kelebihan air dari jubah air. Pada saat ini, jubah air yang tebal akan direduksi menjadi lapisan tipis. Adapun seniman bela diri vana itu, mereka bergegas bola balik di jalan berlumpur, mengurus barang. Kebanyakan dari mereka memakai jas hujan jerami, namun dalam kekacauan tersebut, efek jas hujan jerami tersebut terbatas, dan semuanya basah kuyuk oleh hujan. Cuaca terkutuk ini, para seniman bela diri mengutuk dalam hati mereka. Di tengah hujan, jalan pegunungan semakin sulit untuk dilalui. Dalam cuaca seperti itu, tidak peduli seberapa kuat seniman bela diri itu, mereka tetaplah manusia biasa. Jika mereka basah kuyuk dan terlalu banyak bekerja, mereka akan sangat mudah terkena flu. Penyakit yang serius memang ringan, tapi mungkin saja ada dampaknya. Jika penyakitnya serius, mereka mungkin akan ditinggalkan oleh guru Gu di jalan. Jika mereka mengalami tanah longsor di jalan pegunungan, atau jika mereka diserang oleh binatang buas atau cacing Gu, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Karavannya sangat besar, dan ada banyak master Gu. Namun setiap kali mereka melakukan perjalanan, pasti ada banyak korban jiwa. Seniman bela diri Fana adalah yang paling banyak meninggal, dan para master Gu juga akan menjadi korban. Jika karavan tersebut kurang beruntung untuk bertemu dengan kelompok besar binatang yang bermigrasi, ada kemungkinan seluruh karavan akan musnah. Faktanya, selain bencana alam tersebut, ada juga bencana yang disebabkan oleh manusia. Desa-desa di sepanjang jalan mungkin tidak semuanya menyambut kedatangan karavan. Beberapa benteng pegunungan suka merampok orang luar. Ayo pergi, sampai jumpa tahun depan. Beberapa master Gu duduk di atas cacing Gu mereka, membalikkan tubuh mereka dan melambaikan tangan ke desa Gu Yui. Di pintu masuk desa, banyak orang berkumpul, mengirimkan karavan dengan tatapan mereka. Kamu harus datang lagi tahun depan. Anak-anak berteriak dengan enggan. Pandangan orang dewasa jauh lebih rumit. Masa depan tidak pasti, dunia sedang sulit. Tahun depan, saya bertanya-tanya berapa banyak wajah familiar yang tersisa di desa. Baik itu karavan atau tinggal di desa, tidak mudah mencari nafkah. Karavan itu bergerak semakin jauh, dan kerumunan itu perlahan-lahan bubar. Suasana pasar yang semarak pun lenyap tanpa bekas. Tempat pendirian tenda dan kios dibiarkan berantakan. Rumput diinjak-injak oleh arus manusia yang tak ada habisnya, memperlihatkan akar rumput dan tanah. Saat hujan turun di atasnya, langsung berubah menjadi lumpur, dan tak terhitung banyaknya lubang dan genangan berlumpur. Selain itu, sampah rumah tangga juga banyak yang tertinggal. Fang Yuan berdiri sendirian di bukit terpencil, memandangi karavan dari jauh. Karavan itu seperti ular piton gemuk berwarna-warni, di bawah hujan kelabu, mengikuti jalan pegunungan yang sempit, perlahan memasuki hutan lebat. Langit benar-benar ada di pihakku, Fang Yuan menghela nafas ringan. Dia memegang payung kertas mentega, berdiri dengan tenang di tengah hujan. Dia mengenakan pakaian linen paling biasa, tubuhnya kurus, kulitnya pucat seperti anak berusia 15 tahun, dan dia memiliki rambut pendek hitam bersih. Ujung rambutnya sedikit bergetar di bawah payung. Yang lain mengutuk cuaca yang buruk itu, tetapi dia mendesah saat hujan turun. Dia membunuh Jia Jin Seng tadi malam, dan membersihkan tempat kejadian. Tapi itu terjadi tiba-tiba, dan ada yang tidak beres. Terutama bau darah, karena gua rahasia itu tidak berventilasi sehingga tidak mudah untuk dihilangkan. Hujan lebat ini menyapu tanah dan udara, dan sangat melemahkan metode pendeteksian yang mengandalkan penciuman. Pasti akan ada air terjun kecil yang jatuh dari celah batu, dan setelah uap air tawarnya encer, hampir tidak mungkin bisa terekspos dalam waktu singkat. Tentu saja, semakin lama waktunya, semakin tinggi kemungkinan terpaparnya. Di dunia ini, terdapat berbagai jenis cacing gu yang menakjubkan, dan berbagai metode pendeteksiannya. Bahkan Fang Yuan hanya mengetahui sebagian saja. Hujan menerpa permukaan payung kertas mentega, menimbulkan suara tetesan. Kemudian, di sepanjang tepi payung, aliran air mengalir ke bawah, menghantam batu hijau di bawah kaki Fang Yuan, memercikkan air. Melihat karavan berbelok di tikungan, dan sepenuhnya memasuki hutan lebat, Fang Yuan tidak menunjukkan sedikitpun kebahagiaan, melainkan memasang ekspresi serius. Meskipun budidaya Jia Jin Seng lemah, dan bakatnya rendah, statusnya istimewa. Semua orang di karavan sedang sibuk, jadi tidak ada yang menyadari kepergiannya dalam waktu singkat. Namun, tidak lama kemudian seseorang menyadarinya. Saat itu, Jia Fu akan kembali untuk menyelidiki, dan tantangan sebenarnya akan datang. Kepala keluarga Jia sengaja mengatur agar Jia Jin Seng dan Jia Fu memimpin karavan bersama. Dalam hal kultivasi, Jia Jin Seng dan Jia Fu sangat berbeda. Dari segi kebijaksanaan, Jia Jin Seng bahkan lebih rendah lagi. Pengaturan yang dilakukan oleh kepala keluarga Jia adalah membiarkan Jia Jin Seng menderita, membiarkan dia melihat kenyataan, dan menjalani kehidupan yang damai. Di saat yang sama, juga untuk menguji temperamen Jia Fu. Jika pukulannya terlalu hebat, sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa mentolerir saudaranya sendiri, bagaimana dia bisa menyerahkan posisi kepala keluarga Jia kepadanya. Jia Jin Seng tidak pernah benar-benar memahami niat baik ayahnya. Meskipun dia memiliki kecerdasan tertentu, sayangnya dia hanyalah orang yang dangkal. Sayang sekali. Sayang sekali bidak catur yang bagus. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Dengan pengalaman selama 500 tahun, dia telah lama melihat permukaannya, dan memahami sifat mendalam dari masalah ini. Saat dia melihat hubungan rumit antara Jia Jin Seng dan Jia Fu dalam perselisihan tadi malam, dia langsung memiliki rencana samar di benaknya. Dalam rencananya, Jia Jin Seng adalah bidak catur yang sangat cocok. Tingkat budidayanya lemah, namun statusnya sangat tinggi. Meskipun dia pintar, pengalamannya terlalu dangkal, dan dia bisa mengendalikannya sepenuhnya. Sekali bidak catur ini dikuasai, akan sangat berguna. Pertama, dia bisa membangun saluran yang stabil untuk membuang barang curian, dan bersiap untuk membunuh dan merampok di masa depan. Kedua, Fang Yuan akan bersembunyi di balik layar, dan menggunakan dia dan tembok bayangan untuk memprovokasi konflik antara tiga desa di Gunung Qing Mao, menyebabkan perang saudara, dan mendapatkan keuntungan darinya. Ketiga, dia bisa mengandalkannya untuk menyusup ke keluarga Jia. Di masa depan, sengketa properti keluarga Jia akan menyebabkan konferensi pemberantasan serangga berbisa, dan ini akan menjadi peristiwa besar. Ada banyak manfaatnya, dan Fang Yuan pasti bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Kultivasi saya saat ini terlalu rendah, tangan dan kaki saya terikat ketika melakukan sesuatu. Jika saya mempunyai bidak catur yang dapat saya gunakan, saya dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat saya lakukan. Tidak hanya nyaman, namun risikonya juga sangat berkurang. Jika saya terekspos di masa depan, saya bisa meninggalkan bidak catur ini, dan saya akan tetap bebas. Orang-orang di sekitar saya semuanya setia kepada keluarga, dan tidak mudah dimanipulasi. Hanya orang luar seperti Jia Jin Seng yang bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Sayang sekali, saya tidak menyangka Biksu Bunga Anggur akan meninggalkan warisan kekuatan. Biksu Bunga Anggur adalah Master Gu peringkat 5, dan warisannya secara alami lebih berharga daripada bidak catur seperti Jia Jin Seng. Tentu saja, jika dia bisa memiliki keduanya, itu yang terbaik. Namun menghadapi harta yang begitu berharga, Jia Jin Seng tidak bisa lagi dikendalikan, jadi dia hanya bisa meninggalkannya. Kebanyakan hal di dunia ini tidak berjalan sesuai keinginanmu. Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemunculan warisan Biksu Bunga Anggur mematahkan rencana awal Fang Yuan. Dan setelah dinding bayangan berubah, pemandangan sebelumnya menghilang, dan hanya sederet kata yang muncul, menyuruh Fang Yuan untuk memecahkan dinding bayangan, dan sebuah lubang akan muncul. Berjalanlah menyusuri lubang tersebut, dan Anda akan menerima warisan kekuatan. Kata-kata itu hanya muncul beberapa saat, lalu menghilang. Dinding bayangan juga kembali ke dinding gunung yang paling biasa. Fang Yuan tadi malam sibuk menangani lokasi pembunuhan, dan tidak punya waktu untuk mendobrak tembok bayangan. Membunuh Jia Jin Seng dengan tergesa-gesa, banyak dampaknya, hanya saja belum terungkap. Meskipun saya telah berhasil menghancurkan mayatnya, pasti akan ada banyak masalah. Dengan cara ini, metode pemaparan Uom Likor harus diubah. Selain itu, saya tidak bisa pergi ke Gua Rahasia di celah batu untuk saat ini. Saya harus bersembunyi di desa untuk saat ini, dan waspada terhadap penyelidikan. Fang Yuan berbalik, memegang payung, dan berjalan menuju desa di tengah hujan. Tapi ini juga bagus. Baru-baru ini, saya telah mengonsumsi batu Yuan dalam jumlah besar, dan telah memurnikan esensi purba tingkat menengah. Dengan menggunakan cairan primeval tahap menengah untuk menutrisi aperture saya, saya bisa menerobos ke tahap tengah dalam waktu dekat. Begitu aku mencapai tahap tengah, kekuatanku akan berlipat ganda. Pada saat itu, saya akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mewarisi warisan biksu bunga anggur. Warisan dari jalan iblis tidak selembut warisan dari jalan yang benar. Biasanya akan ada ujian yang berbahaya. Jika seseorang tidak dapat lulus ujian, seringkali harga yang harus dibayar adalah nyawanya. Hidup ini sulit untuk diprediksi, tetapi justru karena itulah hidup ini menarik. Bibir Fang Yuan membentuk senyuman dingin. Di bawah hujan deras, pegunungan hijau membentang tanpa henti, diselimuti warna hijau keabu-abuan, tampak menyesatkan dan lebat. Hembusan angin bertiup, dan tetesan air hujan miring, mengenai bahu Fang Yuan, dan hawa dingin menyerangnya. Dia kemudian memikirkan Jia Jin Seng. Dia menghela nafas dalam hatinya, Jia Jin Seng, sebenarnya, aku tidak ingin membunuhmu. Sungguh menyianyiakan bidak catur yang bagus. 49. Hujan deras ini berlangsung selama 4 hari sebelum berhenti. Matahari terbit tinggi ke langit, mengangkat tirai hujan, seolah membuka tirai musim panas. Nafas musim panas sudah samar-samar terlihat. Cuaca menjadi lebih cerah, menyapu sisa nafas musim semi, dan suhu berangsur-angsur meningkat. Di malam musim semi, jangkrik dragonpil yang aktif mundur, bersembunyi jauh di dalam tanah untuk bertelur. Bambu tombak hijau unik di gunung Qing mau mulai tumbuh subur, tumbuh lebih tinggi hampir setiap hari. Daun tanaman mulai berubah warna dari hijau zamrut menjadi hijau tua. Pegunungan hijau terbentang luas, tampak semakin menghijau. Langit cerah, biru seperti kristal. Tepuk-tepuk-tepuk. Di arena akademi, terdengar suara benturan tangan dan kaki. Setelah lebih dari 10 gerakan, perut Buyue Mobe ditendang oleh Fang Yuan. Dia terhuyung mundur 5-6 langkah, keluar dari lingkaran yang digambar di tanah. Instruktur seni bela diri berdiri di luar arena, memimpin pertandingan. Melihat hal tersebut, ia langsung mengumumkan, Buyue Mobe telah tersingkir dari arena. Buyue Fang Yuan memenangkan 33 ronde berturut-turut. Huff, kali ini aku kalah darimu lagi. Buyue Mobe mengertakkan gigi, matanya menatap Fang Yuan, tapi jangan sombong. Suatu hari, aku akan mengalahkanmu. Dan saya sudah bisa merasakannya, hari itu semakin dekat. Fang Yuan menatapnya tanpa ekspresi, lalu menurunkan kelopak matanya, tendangan tadi telah menyebabkan pendarahan internal. Sebaiknya kesembuhkan lukamu dulu sebelum kita bicara. Cedera kecil apa ini? Buyue Mobe baru saja membalas setengah kalimat ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tenggorokannya tidak bisa menahan diri untuk tidak berguling, dan dia memuntahkan setegup darah. Wajahnya menjadi pucat, ini pertama kalinya dia mengalami luka seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi ketakutan di matanya. Instruktur seni bela diri dengan cepat berjalan mendekat, menghiburnya, jangan khawatir, cedera ini akan sembuh setelah istirahat beberapa hari. Hanya saja harus berhenti latihan selama beberapa hari, tidak boleh melakukan aktivitas intens apapun. Saat dia mengatakan itu, dua mastergu penyembuh di luar bergegas mendekat dan dengan hati-hati mendukung Buyue Mobe keluar. Buyue Mochen tidak berani berbicara lagi. Dia menatap tajam ke arah Fang Yuan, matanya dipenuhi amarah, kebencian, penyesalan, dan kengganan. Meskipun seni bela diri Mobe sangat bagus, dia tetap tidak bisa mengalahkan Fang Yuan. Fang Yuan terlalu kuat, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Mobe itu sebenarnya dipukuli sampai muntah darah. Sungguh mengerikan, saya tidak ingin melawan orang ini. Huh, tapi instruktur mengatakan bahwa hari ini adalah latihan pertarungan sebenarnya, bertarung di arena. Setiap orang harus bangkit dan bertarung. Para siswa berdiri di luar arena, beberapa memandang Fang Yuan dengan ketakutan, beberapa menghela nafas, beberapa tampak pucat, dan beberapa gelisah. Di antara mereka, bahkan ada beberapa yang terluka. Beberapa dari mereka menutupi wajah mereka yang memar dan bengkak, sementara yang lain menekan lengan dan menghirup udara dingin. Bahkan ada yang tergeletak di tanah sambil memijat pahanya. Berikutnya, tidak ada yang naik untuk waktu yang lama, dan instruktur berteriak. Tapi tidak ada yang menjawab. Biasanya hanya Gu Yue Mobei, Gu Yue Cheng, dan Gu Yue Fang Zheng yang berani menantang Fang Yuan. Namun ketiganya sudah dikalahkan. Para siswa terdiam, bahkan ada yang mundur beberapa langkah. Instruktur melihat ekspresi ketakutan para siswa, dan mengerutkan kening. Dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata sesepu akademi itu, saat ini, pusat perhatian Fang Yuan terlalu berlebihan, kita perlu menekannya. Siswa lain ditekan olehnya hingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Jika ini terus berlanjut, keberanian mereka akan hancur. Akademi kami memelihara harimau dan serigala yang berani melawan musuh yang kuat, bukan domba yang takut melawan. Ada apa dengan kalian semua? Tidak peduli seberapa kuat Fang Yuan, dia baru berusia 15 tahun, dia seumuran dengan kalian semua. Dia seumuran dengan kalian semua, dia makan makanan yang sama dan minum air yang sama dengan kalian semua. Dia tidak memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia bukan monster. Kumpulkan keberanianmu, biarkan aku melihat kebanggaan keluarga Gu Yue terkubur di hatimu. Instruktur meraung, mencoba yang terbaik untuk memotivasi siswa. Tapi dia terlalu kuat, kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Para siswa yang bertengkar dengannya semuanya sangat menyedihkan. Mo Bei bahkan dipukuli hingga muntah darah. Serangan Fang Yuan semakin berat, instruktur, kami tidak berani bertarung dengannya. Para siswa membalas dengan suara kecil, pengecut. Instrukturnya sangat marah hingga hampir menginjak kakinya. Sekelompok anak-anak bodoh ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa Fang Yuan telah bertarung dalam 33 pertempuran berturut-turut tanpa istirahat. Meskipun Fang Yuan telah mengatur pernafasannya, dia hampir kehabisan energi. Serangan Fang Yuan semakin berat, ini berarti dia tidak lagi terampil seperti sebelumnya, dia perlahan kehilangan kendali atas situasi. Jika mereka berusaha lebih keras, mereka bisa memaksanya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Jika mereka memasukkan beberapa orang lagi, mereka bisa langsung mengalahkannya. Begitu mereka mengalahkan Fang Yuan, kekuatannya akan turun drastis, keberanian para siswa akan tersulut, dan tujuan untuk menekan Fang Yuan akan tercapai. Namun kini, para siswa terintimidasi oleh kulit harimau Fang Yuan. Terkadang yang mengalahkan diri sendiri bukanlah musuh yang kuat, melainkan hati sendiri. Instruktur merasa cemas dan terus menyemangati mereka. Tapi dia tidak pandai berkata-kata, dia pernah mengatakan hal yang sama sebelumnya, menyulut darah para siswa dan menyulut beberapa penantang. Tapi dia sudah terlalu sering mengatakan hal yang sama, para siswa sudah mati rasa. Fang Yuan menyilangkan tangannya, dengan dingin memperhatikan semuanya. Meski berdiri di tengah lapangan, dia tampak seperti orang luar. Instruktur sudah lama memberi semangat, namun para siswa masih saling memandang, tidak ada yang bergerak. Instruktur tidak bisa menahan perasaan marah dan tidak berdaya. Dia berbalik menghadap Fang Yuan, dan dengan sedih memarahi, Fang Yuan, kamu juga bersalah. Seranganmu semakin ganas, perdebatan dengan sesama siswa harus lebih lembut dan bersahabat, bagaimana kamu bisa begitu kejam. Berikutnya kalian harus lebih berhati-hati, hati-hati saat menyerang. Jika kamu memukuli teman-temanmu sampai mereka muntah darah lagi, aku akan menilai kamu sebagai pecundang dan membiarkan kamu meninggalkan lapangan. Instruktur, kamu salah. Fang Yuan dengan dingin mendengus, matanya tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, menghadap instruktur, sparing, tentu saja kita harus memberikan segalanya, jika tidak, bagaimana kita bisa mencapai tujuan pelatihan. Jangan bilang padaku bahwa saat kita bertarung di masa depan, bisakah kita juga meminta musuh kita untuk bersikap lembut dan bersahabat. Instruktur sangat marah, Huff, seranganmu kejam, kamu melukai teman-temanmu, dan kamu masih berani memutarbalikkan kata-kata dan memaksakan logika. Instruktur, kamu salah lagi. Fang Yuan dengan dingin mencibir, kaulah yang mengatur perdebatan ini, dan menaikkan hadiahnya menjadi 20 yuan batu. Tanpa dorongan Anda, apakah orang-orang ini akan terluka? Bajingan, instrukturnya tidak pandai berkata-kata, sambil menunjuk ke arah Fang Yuan, dia meraung, apakah kamu masih menginginkan hadiahnya atau tidak. Jika Anda terus berdali, meskipun Anda mendapat juara pertama, saya akan tetap menilai Anda sebagai pecundang. Kamu tidak bersatu dan bersahabat, dan kamu berani menentang gurumu, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan batu 20 yuan. Fang Yuan tertawa, ini hanya menang atau kalah, hanya 20 yuan batu, menurutmu aku peduli. Saat dia berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari tengah lapangan, di bawah tatapan heran orang banyak. Meski dinding kasat tidak dijual, namun Fang Yuan memiliki lebih dari 100 batu yuan di tangannya. Terlebih lagi, kali ini, dia tidak ada di sini untuk mencari batu yuan. Anda melihat Fang Yuan benar-benar keluar dari lapangan, instruktur tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, memperlihatkan ekspresi kaget dan kebingungan. Bukankah seharusnya seorang remaja berusia 15 tahun penuh semangat dan bersemangat untuk bertarung? Fang Yuan memiliki bakat bertarung yang luar biasa, temperamennya seharusnya lebih dari itu. Kenapa dia meninggalkan lapangan begitu saja? Selain itu, Fang Yuan ini tidak memiliki dana apapun, jadi batu yuan harusnya sangat ketat. Kenapa dia tidak tertarik dengan 20 batu primal ini? Untuk sesaat, instruktur tertegun di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Fang Yuan tidak jatuh ke dalam perangkap, langsung berjalan keluar lapangan. Instruktur tiba-tiba menyadari, benar-benar tidak ada cara untuk menghadapi Fang Yuan. Dengan statusnya, dia tidak bisa secara terang-terangan mencari masalah dan memaksa Fang Yuan naik panggung, bukan? Semua siswa di sekitarnya mundur, menjaga jarak dari Fang Yuan. Fang Yuan berdiri di luar lapangan, tanpa ada orang di sampingnya. Dengan dia sebagai pusatnya, lima langkah di sekelilingnya, ada ruang kosong melingkar. Sayangnya, jika mereka berdiri di samping Fang Yuan, mereka akan mendengar Fang Yuan mencoba yang terbaik untuk menahan napasnya. Saya tidak memiliki cukup stamina. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Di permukaan, dia tampak energi, tetapi tubuhnya, yang ditutupi pakaiannya, sedikit gemetar. Tubuhnya baru berusia 15 tahun, dan dia tidak mendapat bantuan cacinggu. 33 pertandingan berturut-turut, ia mendekati batasnya. Meskipun ia memiliki pengalaman bertarung yang kaya dari kehidupan sebelumnya, namun dalam periode waktu ini, seni bela diri anak-anak muda lainnya telah meningkat pesat. Dari tubuh mereka, Fang Yuan sudah bisa merasakan tekanan yang semakin kuat. Tekanan ini tercermin langsung dalam serangan Fang Yuan. Serangannya semakin berat, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Dalam pertempuran sebelumnya, para siswa terlalu lemah, sehingga ia dapat menangani mereka dengan mudah, dan anak-anak muda paling banyak hanya menderita beberapa luka. Namun kini, kendalinya atas lapangan semakin lemah, dan ia harus menggunakan serangan berat untuk menstabilkan situasi. Pengalaman bukanlah sesuatu yang maha kuasa. Kekuatan pemikiran apapun membutuhkan landasan material untuk memiliki media. Fang Yuan menyipitkan matanya. Sebenarnya, dia sudah mengetahui pikiran instrukturnya. Dia tidak terkejut, dan sudah menduga akan ada tekanan dari Akademi. Sejak dia membunuh Gao Wan, semakin sedikit orang yang berani menantangnya. Saat dia memeras, banyak orang yang tertekan oleh tekanannya, dan tidak berani melawan, dengan patuh menyerahkan Batu Yuan. Jika ini berlangsung lama, citra Fang Yuan yang tak terkalahkan akan terbentuk. Itu akan meninggalkan bayangan di hati anak-anak muda lainnya, dan menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan pada seni bela diri mereka sejak awal. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Tetua Akademi. Dia membutuhkan Fang Yuan untuk mendorong kemajuan para siswa, tetapi dia tidak ingin Fang Yuan memadamkan semangat juang para siswa sepenuhnya. Dia ingin melihat Fang Yuan gagal. Begitu Fang Yuan gagal, citra tak terkalahkan yang dia bangun di tahap awal akan hancur. Sekaligus akan membangkitkan semangat juang siswa lainnya. Dan setelah mengalami kemunduran, hal itu akan membentuk semangat juang mereka yang pantang menyerah. Namun bagi Fang Yuan, dia membutuhkan pencegahan semacam ini, agar lebih mudah memeras Batu Yuan. Jika gagal, anak-anak muda akan menyadari kelemahannya, dan menyerang bersama. Meskipun Fang Yuan memiliki banyak Batu Yuan, namun pemerasan adalah sumber utama Batu Yuan miliknya. Jika dia kehilangan sumbernya, dia akan menjadi seperti air tanpa sumber. Jadi Fang Yuan naik ke panggung, dan bertarung dalam 33 pertandingan berturut-turut. Tujuan sebenarnya bukanlah hadiah Batu 20 Yuan, tapi untuk mempertahankan pencegahannya. Jika dia menghindari pertarungan sejak awal, itu hanya akan menunjukkan kelemahannya. Tapi jika dia terus bertarung, dia akan ketahuan. Untuk apa kalian semua berdiri di sana, yang belum naik panggung, ayo. Juara pertama mendapat hadiah Batu 20 Yuan, mau kan? Instruktur pencaksila tertegun beberapa saat, sebelum berteriak keras-keras. Siswa yang tersisa langsung menjadi antusias. Fang Yuan telah meninggalkan panggung, dan seolah-olah sebuah batu besar yang tak terlihat telah terangkat dari hati mereka. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Kedua pemuda itu bertarung untuk menjadi yang pertama, melompat ke atas panggung, dan mulai bertukar pukulan. Huh, jika aku tahu, aku akan menunggu, dan tidak terburu-buru naik ke panggung, dan tidak akan diusir dari panggung oleh Fang Yuan. Sayang sekali, saya tidak menyangka Fang Yuan akan naik panggung. Dia benar-benar berani, lihat, bahkan instrukturnya pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Instruktur mendengar bisikan di belakangnya, dan segera merasakan prestis senya menurun. Dia sangat kesal, dan sangat ingin menghukum Fang Yuan. Namun Fang Yuan tidak melakukan kesalahan apapun, berinisiatif meninggalkan panggung diperbolehkan. Instrukturnya merasa tertekan dan tidak berdaya. Pada akhirnya, dia menatap Fang Yuan dan menatap Fang Yuan. Bibir Fang Yuan melengkung dan berpikir, metode yang dangkal, instruktur ini cukup lucu. 50. Sepasang mata yang dalam, menatap lapangan latihan dari jauh. Tetua Akademi berdiri di dekat jendela di lantai 3, mengamati semua yang terjadi di tempat latihan. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Saat Fang Yuan mengambil inisiatif untuk memasuki panggung, dia merasa heran. Dia tidak menyangka Fang Yuan akan melakukannya. Anak ini, dia cukup licin. Dia fasi dalam peraturan Akademi, dan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Meski sering tertidur di kelas, namun begitu ditanya, jawabannya selalu lengkap, dan tidak ada yang bisa menemukan kesalahan. Untuk menangkap kelemahannya dan menekan auranya, itu akan sulit. Tanpa disadari, Tetua Akademi merasakan sedikit rasa jijik terhadap Fang Yuan. Sebagai seorang guru, ia tentu saja menyukai siswa yang penurut dan pintar. Dia membenci orang-orang yang tidak mengikuti aturan, dan nakal. Tapi Tetua Akademi telah bertanggung jawab atas Akademi selama bertahun-tahun, dan sangat berpengalaman. Dia telah melihat banyak siswa. Di antara mereka, ada yang sangat patuh dan patuh. Ada juga yang sepanjang hari membuat onar, dan selalu melanggar aturan. Dia telah mencapai keadaan tenang, dan memperlakukan semua orang secara setara. Dan sekaligus, ia mengukir tulisan, sebagai guru, mengajar tanpa diskriminasi, di pojok kanan meja belajarnya, sebagai semboyannya. Dia belum pernah merasa jijik terhadap seorang siswa. Merasakan rasa jijik di hatinya, Tetua Akademi itu sedikit terkejut. Pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan siswa yang paling nakal sekalipun, dia mampu menoleransi mereka. Mengapa dia kehilangan ketenangannya saat menghadapi Fang Yuan? Dia memikirkannya dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan alasannya. Fang Yuan, anak ini, memiliki semacam kesombongan di tulangnya. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan gurunya. Bukan saja dia tidak mendengarkan kata-kata instruktur seni bela diri, dia bahkan secara terbuka membantahnya. Sebenarnya fenomena siswa yang membantah gurunya di depan umum merupakan hal yang lumrah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi anak-anak itu, selalu mempunyai emosi yang gelisah. Jika tidak memberontak, maka itu adalah kemarahan, kesombongan, del. Tetua Akademi sangat jelas, semakin gelisah para pemuda, semakin takut mereka. Tapi Fang Yuan tidak punya. Dia tidak memiliki sedikitpun rasa takut di dalam hatinya, seolah-olah dia telah mengetahui tipuan Akademi. Wajahnya dingin, dan bahkan ketika dia turun dari panggung, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Iya, dia menganggap masalah ketidaktaatan pada gurunya sebagai masalah sepele. Pendeknya, dia tidak takut. Hal inilah yang menyebabkan sesepu Akademi merasa tidak senang dan jijik. Penatua Akademi bisa mentolerir anak-anak muda yang sepuluh kali lebih merepotkan dan nakal daripada Fang Yuan. Itu karena semua siswa ini mengetahui rasa takut, dan mereka semua dikendalikan oleh emosi mereka yang gelisah. Selama mereka takut, selama mereka impulsif, mereka akan mudah dimanipulasi. Tapi tidak dengan Henry Fang. Dia tenang dan tenang, tidak menganggap serius gurunya. Dia tidak menghormatinya. Jika seseorang tidak menghormati klan, bahkan jika dia dibesarkan, bagaimana dia bisa dimanfaatkan oleh klan? Begitu orang seperti itu muncul, dia harus ditindas. Dia harus ditindas. Jika tidak, keberadaannya akan menanamkan benih perlawanan di hati siswa lainnya. Seiring berjalannya waktu, hal itu menulari orang lain, dan mereka tidak lagi menghormati guru mereka. Sebagai sekolah, bagaimana kita seharusnya mengelola siswanya. Tetua Akademi memicinkan matanya dan mengambil keputusan. Namun tak lama kemudian, ekspresi khawatir muncul lagi di wajahnya. Bagaimana dia bisa menekan Fang Yuan? Fang Yuan tidak melakukan kesalahan apapun, dan dia tidak dapat menemukan kelemahan apapun. Kelicikan Fang Yuan memberinya perasaan tak berdaya karena tidak tahu harus mulai dari mana. Dia belum pernah bertemu siswa yang begitu paham dengan semua peraturan Akademi. Sebagai Tetua Akademi, dia selalu bersikap adil dan adil. Dia tidak bisa menjadi seperti huligan, dengan sengaja mencari-cari kesalahan Fang Yuan. Dia menaruh harapannya pada instruktur seni bela diri, tapi dia sangat kecewa. Sepertinya untuk menekan pusat perhatian Fang Yuan, aku hanya bisa menunggu siswa lain naik ke peringkat satu tingkat menengah. Agar Master Gu bisa maju, faktor terbesarnya adalah bakat mereka. Dengan pengalamannya yang kaya, Tetua Akademi telah memperhitungkan dalam hatinya, orang yang memiliki kesempatan untuk maju lebih dulu adalah Gu Yue Fang Zheng, Cicheng, dan Mo Bei. Salah satunya adalah kelas A, dua lainnya adalah kelas B, dan mereka mendapat dukungan dari orang yang lebih tua, sehingga mereka tidak kekurangan batu Yuan. Tidak peduli yang mana itu, mereka memiliki kemungkinan untuk menjadi peringkat satu tingkat menengah pertama tahun ini. Gu Yue Fang Zheng, Cicheng, dan Mo Bei, ketiganya adalah harapan sejati tahun ini. Penatua Akademi melihat ke lapangan latihan dan menghela nafas. Dengan matanya yang tajam, dia telah menemukan, di lapangan latihan, para siswa tampak berdiri dengan santai, namun kenyataannya, mereka sudah membentuk tiga lingkaran. Dalam satu lingkaran, Gu Yue Cheng memegangi bahunya, dikelilingi oleh sekelompok orang yang seumuran. Pusat lingkaran kedua adalah Gu Yue Fang Zheng. Keturunan pemimpin klan semuanya secara halus mengandalkan jenius kelas A ini. Lingkaran ketiga adalah Gu Yue Mo Bei. Cedera internalnya telah disembuhkan, dan dia berdiri di tengah lapangan latihan, wajahnya pucat. Para siswa di sampingnya bertanya tentang kesejahteraannya. Inilah arti membiarkan mereka bertarung. Melihat ketiga lingkaran itu, tetua Akademi tersenyum, penuh kepuasan. Membiarkan siswa bertarung tidak hanya untuk memupuk naluri bertarung mereka, tetapi yang lebih penting, adalah memilih pemimpin terlebih dahulu. Pada tahun-tahun sebelumnya, lingkaran kecil baru bisa dipisahkan pada paru kedua tahun ini. Namun tahun ini, karena kemunculan dan pemerasan Fang Yuan yang tiba-tiba, perkelahian menjadi lebih besar. Menghadapi Fang Yuan, hanya Fang Zheng, Mo Bei dan Cicheng yang berani menantangnya secara langsung. Setelah jangka waktu yang lama, para pemuda lainnya secara alami menganggap ketiganya sebagai pemimpin mereka setelah pengaruh yang halus dan tidak terlihat. Selama tidak ada kecelakaan, ketiga lingkaran ini akan menjadi pemimpin klan di masa depan. Tetapi lingkaran ini belum stabil, dan masih ada orang yang berpindah di antara lingkaran tersebut. Ketika mereka bertiga maju ke tahap tengah, mereka akan diberikan posisi sebagai pengawas kelas dan wakil pengawas kelas, dan dengan kekuatan, lingkaran akan distabilkan. Pikir Tetua Akademi Tentu saja, ada orang yang tidak termasuk dalam ketiga lingkaran tersebut. Hanya ada satu, dan itu adalah Fang Yuan. Sudah menjadi sifat manusia untuk bergantung pada yang kuat. Faktanya, meskipun Fang Yuan memeras para siswa dan berdiri di sisi yang berlawanan dari semua orang. Namun bukan berarti tidak ada pemuda yang mau mengandalkannya. Tapi orang-orang ini semuanya ditolak oleh Fang Yuan. Baginya, hanya mereka yang berguna yang menjadi pion, dan orang-orang pada usia yang sama ini memiliki nilai yang terlalu kecil. Ini adalah alasan lain mengapa Tetua Akademi membenci Fang Yuan. Fang Yuan terlalu eksentrik dan tidak cocok dengan kelompoknya. Untuk orang seperti itu, klan tidak memiliki kendali sebanyak yang mereka miliki terhadap pemuda lainnya. Tatapan Tetua Akademi sekali lagi tertuju pada Fang Yuan di tengah lapangan. Fang Yuan berdiri sendirian di sudut, tangannya di belakang punggung, kelopak matanya sedikit tertutup. Tidak peduli bagaimana para pemuda di lapangan memperjuangkan hadiah tersebut, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Lingkungannya kosong, dan tidak ada pemuda yang mau berdiri bersamanya. Jelas sekali dia tidak ingin orang-orang ini berdiri bersamanya. Dia berdiri sendirian, dan kesepian menyelimuti dirinya. Dia menjauh dari grup. Tapi, tidak perlu terlalu khawatir. Fang Yuan ini masih muda, dia bisa dilatih secara perlahan. Mata Tetua Akademi berkilat saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan pengawas kelas dan wakil pengawas kelas. Setelah satu tahun, mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dengan seorang pemimpin dan wakil pemimpin. Setiap tahun akan ada berbagai macam kejayaan dan penghargaan, seperti Little Red Flower Award, Blue Scarf Award, Five Married Student Award. Jika dia ingin berkultivasi, dia akan membutuhkan sumber daya, dan dia harus bersaing untuk mendapatkan posisi dan penghargaan ini. Lama-lama ia akan terikat oleh keluarga, persahabatan, dan cinta. Tidak perlu khawatir dia akan meninggalkan kendali klan. Selama bertahun-tahun, Penatu Akademi secara bertahap mulai memahami. Begitu anggota baru klan lahir, klan akan mencuci otak mereka. Pertama, mereka akan ditanamkan nilai-nilai tertinggi klan. Kemudian, mereka akan diajarkan moral, dan mereka akan menyadari indahnya dan pentingnya keluarga, persahabatan, dan cinta. Mereka juga akan diajari konsep kejayaan, dan dalam proses tumbuh dewasa, mereka akan terus menggunakan imbalan materi untuk menarik mereka. Dengan menggunakan posisi klan yang sudah mapan, mereka akan memilih dan merekrut anggota klan yang paling setia. Jangan dikira posisi pengawas kelas dan wakil pengawas kelas itu kecil, tapi begitu menjadi satu, mereka akan diintegrasikan ke dalam sistem klan. Dalam sistem seperti itu, mereka akan terpengaruh. Di satu sisi terdapat keuntungan dan manisnya kekuasaan, dan di sisi lain terdapat kerugian jika meninggalkan sistem. Dengan wortel di satu tangan dan tongkat di tangan lainnya, siapa yang bisa lolos? Bahkan orang yang paling memberontak, orang yang paling eksentrik, akan berasimilasi ke dalam klan selangkah demi selangkah. Sekalipun tidak ada loyalitas, loyalitas akan dipupuk. Sekalipun tidak ada keluarga, persahabatan, atau cinta yang terlibat. Itulah kekuatan sistem. Itulah kekuatan peraturan. Itulah cara klan bertahan hidup. Terima kasih telah menonton!